Tembang tantangan, karya singgi hadimintarja, jilid tiga, selamat malam kisanak, orang itu memberi salam, kisanak mencari siapa? Kami ingin menghadap kitu menggung reksaniti, kitu menggung reksaniti, ulang orang itu, ya, kisanak, apa keperluan kisanak? Kitu menggung memanggil kami untuk menghadap, orang itu termangu-mangu sejenak, kemudian katanya, Baiklah, silahkan duduk di serambi gandok, aku akan menyampaikannya kepada kitu menggung, terima kasih, sahut kiai margawasana Siapakah nama kisanak, petik dua, namaku margawasana, kitu menggung kenal akan nama itu, ya, kitu menggung akan mengenal nama itu Orang itu pun kemudian meninggalkan kiai margawasana dan wikan berdiri termangu-mangu Namun kiai margawasana itu pun kemudian mengajak wikan untuk duduk di sebuah lincak bambu di serambi gandok Sejenak kemudian, mereka melihat pintu peringgitan terbuka Seorang laki-laki yang bertubuh tinggi besar keluar dari ruang dalam Dimana mereka, terdengar orang itu bertanya, aku minta mereka menunggu di serambi gandok, kitu menggung Bocah edan, orang itu adalah saudaraku, kenapa tidak kau persilahkan naik ke peringgitan Aku, aku tidak tahu, kitu menggung Nampaknya mereka datang dari padesan, aku juga datang dari padesan Baik, baik, aku akan mempersilahkannya Bukan kau, tetapi aku sendiri Kitu menggung itu pun kemudian telah turun dari pendapa menuju ke serambi gandok Sementara itu kiai margawasana dan wikan pun telah bangkit berdiri Mari, kakang, silahkan duduk di peringgitan Bukankah disini udara terasa lebih segar? Petik 2, ah, jangan begitu, kakang Marilah kita akan berbincang di peringgitan Kiai margawasana pun memberi isyarat kepada wikan Agar mereka mengikut kitu menggung naik ke pendapa dan langsung pergi ke peringgitan Sejenak kemudian mereka pun telah duduk di peringgitan Demikian mereka duduk, maka kitu menggung pun telah mengucapkan selamat datang Serta mempertanyakan keselamatan keluarga padepokan yang ditinggalkannya Baru kemudian kitu menggung itu bertanya Siapakah anak muda itu, kakang? Muridku, aditu menggung Muridku yang bungsu Bungsu, jadi di padepokan sekarang sudah tidak ada murid lagi Petik 2, ada Mereka justru datang lebih dahulu dari muridku yang satu ini Tetapi anak ini mempunyai banyak kelebihan sehingga ia dapat menyelesaikan kau ruh yang aku ajarkan lebih dahulu dari yang lain Apakah kemudian kakang tidak menerima murid lagi? Aku sudah tua, di Mungkin nanti jika sudah ada orang yang siap untuk menggantikan kedudukanku Perguruanku akan menerima murid lagi Apakah kakang tidak mempersiapkan salah seorang murid kakang untuk pada saatnya menggantikan kedudukan kakang? Sebenarnya aku sudah melakukannya Aku telah membina seorang muridku Bahkan selain muridku yang bungsu ini Ia adalah orang yang sudah tuntas Bahkan telah memiliki pengalaman yang sangat luas Kenapa kakang tidak segera menunjuknya untuk setidak-tidaknya membantu kakang memimpin perguruan kakang? Orang itu masih belum bersedia Di Ia menganggap dirinya masih belum siap Siapakah orang itu? Barangkali aku sudah mengenalnya Adi tentu sudah mengenalnya Mina Bahkan istrinya pun seorang yang mumpuni pula Mina Ya, aku mengenalnya Apakah istrinya juga berasal dari perguruan kakang atau dari perguruan lain? Petik 2 Juga dari perguruanku Keduanya datang hampir bersamaan Pada saat itu aku mempunyai 5 orang mentrik Tetapi 4 diantaranya telah meninggalkan sebelum tuntas Ada saja alasannya Ada yang dipanggil pulang karena ibunya tinggal seorang diri Ada yang dipanggil orang tuanya untuk menikah Tetapi yang seorang itu berhasil menyelesaikan masa bergurunya Petik 2 Ya, justru karena perempuan itu kemudian menikah dengan seorang cantrik Nampaknya pernikahan mereka telah mendorong mereka untuk memantapkan niat mereka menimba ilmu hingga tuntas Ternyata keduanya berhasil Selain mereka, bagaimana dengan muridmu yang bungsu ini? Anak ini juga sudah tuntas Tetapi ia masih terlalu muda Pengalamannya pun masih belum begitu banyak Kitu menggung Reksaniti tersenyum sambil mengangguk-angguk Sambil memandangi wikan Kitu menggung pun berkata Pada saat nyangger Kau akan sampai ke jengjang yang tertinggi di perguruanmu Asal kau tidak merasa jemuh tinggal di perguruan Ia sudah tidak tinggal di perguruan Kitu menggung Reksaniti mengerutkan dahinya sambil bertanya Kenapa? Ibunya tinggal sendiri di rumah sepeninggal ayahnya Kedua saudara perempuannya telah meninggalkan rumahnya pula Seorang sudah menikah dan ikut bersama suaminya Sedangkan seorang lagi berada di kota raja ini Tinggal di kota raja? Ya, untuk apa? Berdagang Kitu menggung? Wikanlah yang menyahut Berdagang Dimana Mbokayumu tinggal Aku belum pernah datang ke tempat tinggalnya Kitu menggung Tetapi aku pernah mendengar Yuwiati dan Yuwandan menyebut-nyebut alun-alun pungkuran Mungkin mereka tinggal di dekat alun-alun pungkura Kitu menggung itu pun mengangguk-angguk Katanya, biarlah esok seseorang membantumu mencari rumah Mbokayumu itu Wikan mengangguk hormat sambil menuju jawab Ya, Kitu menggung Pembicaraan mereka terhenti sejenak Ketika Kitu menggung mempersilahkan Kimar Gawasana dan Wikan minum-minuman Serta makan makanan yang telah dihidangkan Baru kemudian Kimar Gawasana pun berkata Adi Tumenggung Telah datang ke rumahku utusan Adi Tumenggung yang minta aku menemui Adi Utusan itu tidak mengetahui kepentingan Adi memanggil aku Nah, bukankah sebaiknya jika Adi sekarang memberitahukan kepadaku Persoalan apa yang sedang Adi hadapi sekarang ini Sehingga Adi telah memanggil aku kemari Maaf Kakang Tentu aku tidak berani memanggil Kakang Aku hanya berani minta Kakang untuk mengunjungiku Sudah lama kita tidak bertemu Tetapi tentu ada masalah yang mengganggu Adi Setidak-tidaknya Adi minta aku membantu memecahkan masalah itu Tetapi Kakang tentu masih lelah Biarlah Kakang beristirahat dahulu Mungkin Kakang akan mandi dan berbenah diri Biarlah nanti, setelah Kakang menjadi segar kembali Sambil makan malam kita bicarakan persoalan itu Kimar Gawasana menarik nafas panjang Tetapi ia tidak menolak Tubuhnya memang terasa menjadi tebal Dilekati debu yang terhambur pada saat kulitnya basah oleh keringat Seorang pelayan di rumah Kitumenggung Reksaniti telah mengantar Kimar Gawasana dan Wikan ke bilik yang ada di gandok Bilik yang nampaknya memang sudah disiapkan bagi mereka berdua Bergantian Kimar Gawasana dan Wikan pergi ke Pakiwan untuk mandi Setelah berbenah diri dan beristirahat sejenak Maka Kitumenggung pun telah mempersilahkan mereka masuk ke ruang dalam Lampu telah menyala di mana-mana Di pendapa dan peringgitan nampak terang berderang Namun mereka tidak duduk dan berbincang di peringgitan Tetapi mereka pun kemudian telah duduk di ruang dalam Makan malam telah disiapkan Ketika mereka bertiga telah duduk dan menghadapi makan malam Maka Kimar Gawasana pun berkata Sejak aku datang, aku belum bertemu dengan Kitumenggung Kitumenggung menarik nafas panjang Katanya, istriku sedang sakit, Kakang Justru pada saat yang gawat ini Aku telah membawanya pulang ke rumahnya Aku titipkan kepada ayah dan ibunya Kimar Gawasana pun mengangguk-angguk Tetapi ia belum tahu Persoalan apakah yang sebenarnya dihadapi oleh Kitumenggung Reksaniti Sejenak kemudian Maka Kitumenggung pun mempersilahkan kedua tamunya untuk makan bersama Kitumenggung Sambil makan Maka Kimar Gawasana pun bertanya Apa yang sebenarnya terjadi di sini, di Sehingga Nyitumenggung harus mengungsi Persaingan yang tidak sewajarnya, Kakang Persaingan Ya, seorang Tumenggung Mereda telah meninggal dunia beberapa saat yang lalu Kitumenggung Mereda itu mempunyai kekuasaan di wilayah sebelah utara Prambanan Daerah yang subur dan menjanjikan pajak serta pungutan yang lain melampaui daerah-daerah lainnya Para pemimpin di istana pernah menyebut dua nama untuk menggantikan kedudukan Kitumenggung yang telah meninggal Aku dan Kitumenggung Dharma Kitri Namun pilihan para pemimpin itu agaknya condong kepadaku Meskipun ada satu dua orang yang tetap mendukung Ki Dharma Kitri Kitumenggung Reksaniti itu berhenti sejenak Di suapinya mulutnya Kemudian Kitumenggung itu pun minum seteguk sambil merenung sesaat Kimar Gawasana dan Wikan tidak menyelah sama sekali Mereka menunggu Kitumenggung itu melanjutkan ceritanya Kakang, berkata Kitumenggung kemudian Sebenarnya aku tidak mati-matian memperjuangkan kedudukan itu Segalanya terserah para pemimpin di Mataram Tetapi nampaknya Kitumenggung Dharma Kitri sangat bernafsu untuk mendapatkan kekuasaan di sebelah utara Prambanan itu Di sana ada beberapa kademangan yang memiliki segala galanya Yang dapat membuat seorang penguasa menjadi kaya raya sebagaimana Kitumenggung yang telah meninggal itu Kimar Gawasana dan Wikan pun mendengarkannya dengan sungguh-sungguh Itulah pangkal dari permusuhan yang terselubung ini Kakang, menurut gelar lahiriah Kami, maksudku aku dan Kitumenggung Dharma Kitri tetap bersikap baik Apalagi di hadapan para pemimpin di Mataram Seakan-akan tidak ada persoalan apapun di antara kami berdua Tetapi ternyata Kitumenggung Dharma Kitri telah mengancam hidupku Kimar Gawasana mengangguk-angguk Namun kemudian ia pun bertanya Apa yang sudah dilakukannya Dua orang telah datang ke rumah ini pada suatu malam Mereka berhasil masuk ke dalam bilik tidurku Untunglah, bahwa pada saat yang tepat aku terbangun Agaknya seseorang di antara mereka telah menyentuh geledek di bilikku sehingga tergeser sedikit Tetapi suara gesekannya yang tidak begitu keras itu telah membangunkan aku Dengan demikian aku mempunyai kesempatan untuk membela diri Seorang terbunuh dalam perkelahian yang singkat di dalam ruangan yang tidak begitu luas Seorang yang lain sempat melarikan diri Sebelum mati, yang seorang sempat aku bujuk untuk mengatakan Siapakah yang mengupahnya Untuk melapangkan jalannya Orang itu berniat mengurangi dosanya dengan menyebut nama Kitumenggung Dharma Kitri Tetapi apa yang dikatakannya tidak akan dapat dijadikan pegangan Untuk menuntut Kitumenggung Dharma Kitri Karena orang itu pun segera meninggal Jadi ia sudah mencoba membunuh Adi Ya, kakang Peristiwa itu membuat istriku sangat terkejut sehingga menjadi sakit Karena itu aku memutuskan untuk membawanya pergi dari rumah ini Di rumahnya ia akan mendapat perlindungan yang baik Aku percaya kepada ayahnya Selain ayahnya ada dua adiknya yang akan dapat menjaganya Selain mereka, ada beberapa orang laki-laki di rumahnya Karena ayahnya seorang saudagar ternak Maka ia mempunyai beberapa orang pembantu di rumahnya Bukankah disini Adi dapat minta perlindungan para prajurit? Adi dapat memanggil sekelompok prajurit untuk ditempatkan di rumah ini Aku tidak dapat mempercayai seseorang kakang Bukan maksudku bahwa semua orang tidak dapat dipercaya Tetapi aku tidak dapat memilih Mungkin orang yang bertugas disini justru orang-orang Kitumenggung Dharma Kitri Seandainya semula mereka tidak mempunyai hubungan dengan Kitumenggung Dharma Kitri Namun setelah orang itu bertugas disini Kitumenggung Dharma Kitri sempat menghubunginya Dan kemudian mengupahnya untuk melakukan kejahatan itu Kimargawasana mengangguk-angguk Katanya, kau benar di Ternyata bahwa orang yang kau tugaskan datang kepadaku juga sudah berhianat Seorang di antara mereka adalah orang yang mempunyai hubungan dengan Kitumenggung Dharma Kitri Dari mana kakang tahu Kimargawasana pun kemudian menceritakan perjalanannya ke Mataram Beberapa orang telah menghentikannya dan mencoba untuk memaksanya kembali sebelum ia sampai di Mataram Kitumenggung Reksaniti itu mendengarkannya dengan sungguh-sungguh Bahkan jantungnya terasa menjadi berdebar-debar Kakang melepaskan mereka semuanya Petik 2 Ya, di, kenapa kakang tidak membawa mereka kepadaku Setidak tidak seorang di antara mereka Dengan demikian orang itu akan dapat berbicara banyak tentang Kitumenggung Dharma Kitri Maksudku, dalam hubungannya dengan keselamatanku Pada waktu itu aku tidak memahami persoalan yang sebenarnya Aku hanya berpikir untuk tidak mempertajam persoalan yang sudah ada Baiklah, kakang Tetapi bukankah sekarang kakang sudah menjadi jelas? Ya, aku sudah menjadi jelas Karena itulah, maka aku minta kakang datang kemari Terus terang, aku ingin mendapatkan kawan yang benar-benar dapat aku percaya di rumah ini Untuk menghadapi kegilaan Tumenggung Dharma Kitri aku merasa terlalu lemah Tumenggung Dharma Kitri tentu tidak akan berhenti dengan kegagalan-kegagalannya itu Ia dapat berbuat lebih jahat lagi Tumenggung Dharma Kitri adalah seorang yang dapat mengesahkan segala cara untuk mencapai tujuannya Ki Tumenggung Reksaniti berhenti sejenak Kemudian katanya Aku tidak ingin berbuat sebagaimana dilakukannya, kakang Aku hanya ingin melindungi diriku sendiri dari ketamakannya Tetapi aku pun tidak dapat mengelak dari pencalonan ini Jika aku menolak, maka namaku akan tercemar Karena kemudian tentu tersebar kabar bahwa aku menjadi ketakutan karena ancaman sainganku Bagaimanakah jika Adi melaporkan hal ini kepada para pemimpin di Mataram? Petik 2 Aku tidak mempunyai bukti atau saksi kakang Seandainya aku dapat membawa orang-orang yang mencegatku di perjalanan Namun agaknya itu pun belum menjadi jaminan bahwa laporanku akan didengar Bahkan mungkin aku dapat dianggap memfitnah dengan cara yang sangat licik Mengupah orang untuk memberikan kesaksian palsu Kimar Gawasana pun mengangguk-angguk Katanya Baiklah Adi, aku akan berada di sini untuk beberapa saat Mungkin aku dapat membantu Wikan pun akan berada di sini bersamaku Terima kasih, kakang Mudah-mudahan para pemimpin di Mataram segera menetapkan Siapakah yang memegang jabatan itu Jika sudah ditetapkan siapakah yang akan memegang kuasa di daerah yang dianggap dapat menjadi tambang kekayaan itu Tentu tidak akan ada perebutan lagi Bahkan sebenarnya aku ingin gitu menggung Dharma Kitri lah yang akan ditetapkan Mungkin kakang mentertawakan aku Bahwa aku benar-benar menjadi ketakutan Tetapi sebenarnya lah di hari-hari menjelang saat-saat berakhirnya tugasku ini Aku ingin hidup tenteram Aku sama sekali tidak bermimpi untuk menjadi kaya raya dengan memeras rakyat yang tinggal di kademangan-kademangan yang berada di sebelah utara Prambanan Biarlah mereka menikmati tanahnya yang subur sebagai satu kurnia dari yang maha pemurah Jika benar Kitu menggung Dharma Kitri yang mendapat beban tugas untuk berkuasa di tanah itu Petik 2 Kitu menggung Reksaniti menarik nafas panjang Sambil menggelengkan kepalanya ia pun menjawab Entahlah Aku tidak tahu Apa saja yang akan dilakukannya Tetapi menilik kuataknya Maka rakyat di sebelah utara Prambanan akan menghadapi masa-masa yang lebih berat dari masa sebelumnya Meskipun Tumenggung yang semula berkuasa di daerah itu puri telah menjadi kaya Namun Kitu menggung Dharma Kitri akan bertindak lebih jauh lagi Jika demikian, Adi harus berjuang lebih keras, justru untuk merebut jabatan itu Kitu menggung Reksaniti mengerutkan dahinya Dengan demikian, Adi Tumenggung akan mendapat kesempatan untuk membebaskan orang-orang yang tinggal di daerah itu dari pemerasan Kitu menggung Dharma Kitri Kecuali jika Adi Tumenggung Reksaniti kemudian berubah justru setelah mendapat jabatan itu Kitu menggung Reksaniti menarik nafas panjang Menurut Pechen Dapatku, Adi tidak mempunyai pilihan lain Kakang, berkata Kitu menggung Reksaniti kemudian, aku mengerti Tetapi aku tidak dapat berbuat lebih jauh daripada menyerahkan keputusannya kepada para pemimpin di Mataram Jika aku menunjukkan sikap yang lebih tajam lagi Maka perebutan kedudukan itu akan menjadi semakin jelas nampak di antara para pemimpin di Mataram Aku malu, Kakang, biarlah para pemimpin yang memutuskan Yang dapat aku lakukan adalah melindungi diriku sendiri dari kemungkinan buruk karena nafsu ketamakan Kitu menggung Dharma Kitri Kimargawasana menarik nafas panjang Katanya, jika demikian, baiklah Seperti yang aku katakan tadi, biarlah aku tinggal disini beberapa lama Aku sudah minta beberapa orang muridku yang sudah dapat dipercaya untuk memimpin padepokan selama aku pergi Terima kasih, Kakang Tetapi mudah-mudahan tidak ada apa-apa yang terjadi setelah Kitu menggung Dharma Kitri mengalami kegagalan-kegagalan Tetapi hal itu aku ragukan menilik kuatak Kitu menggung Dharma Kitri Tugas kita adalah, mencari saksi dan bukti Mudah-mudahan kita mendapatkannya jika Kitu menggung Dharma Kitri masih akan melanjutkan usahanya menyingkirkan Adi Tumenggung Ya, Kakang Tetapi keberadaan Kakang dan Wikan di rumah ini membuat hatiku menjadi tenang Sebelumnya aku hanya mempersenjatai orang-orangku yang tidak memiliki pengalaman Seorang pekatiku telah memanggil dua orang pamannya yang kebetulan adalah bekas prajurit yang serba sedikit memiliki kemampuan mempergunakan senjata Mereka aku minta tinggal disini untuk membantuku jika terjadi Kimargawa sana pun mengangguk-angguk pula Katanya, baiklah, keberadaan mereka disini akan dapat membantu kita Jika Kitu menggung Dharma Kitri akan melanjutkan niatnya Ia tentu akan mengirim orang lebih banyak lagi setelah orang-orangnya gagal memaksa aku mengurungkan niatku datang kemari Sesuatu setelah orang upahan Kitu menggung Dharma Kitri itu gagal membunuhmu Aku justru berpendapat, bahwa Tumenggung Dharma Kitri tidak akan dapat memperalat kedua orang bekas prajurit yang tidak dikenalnya sama sekali itu Kimargawa sana pun mengangguk-angguk pula Katanya, baiklah, keberadaan mereka disini akan dapat membantu kita Jika Kitu menggung Dharma Kitri akan melanjutkan niatnya Ia tentu akan mengirim orang lebih banyak lagi setelah orang-orangnya gagal memaksa aku mengurungkan niatku datang kemari Iya, bahkan aku telah minta keduanya untuk mengajari orang-orangku yang biasanya hanya bekerja di sawah serta mengurus Ternak itu untuk mengenali senjata serba sedikit Namun agaknya ada juga gunanya Setidak-tidaknya ada tiga orangku yang memiliki modal keberanian Besok kami akan dapat berkenalan dengan orang-orang yang sudah lebih dahulu ada disini Baik, Kakang Tetapi jangan menilai mereka sebagaimana Kakang menilai murid-murid Kakang Bahkan kedua orang bekas prajurit itu Kimargawa sana pun tersenyum Demikianlah, maka mereka pun telah menyelesaikan makan malam mereka Setelah para pelayan menyingkirkan mangkuk-mangkuk yang kotor Maka mereka bertiga masih saja duduk-duduk sambil berbincang panjang Sehingga malam menjadi larut Baru menjelang tengah malam Kitu menggung Reksaniti pun berkata Kakang, hari telah jauh malam Kakang tentu letih setelah menempuh perjalanan panjang Dan bahkan melayani orang-orang upah hantu menggung Dharma Kitri bermain-main Silahkan Kakang beristirahat Kireksaniti pun kemudian mengantar Kimargawa sana dan Wikan ke Gandok untuk beristirahat Malam itu tidak terjadi sesuatu di rumah Kitu menggung Reksaniti Kimargawa sana dan Wikan sempat tidur nyenyak di bilik yang disediakan bagi mereka di Gandok Bilik yang rapat, sehingga mereka tidak mencemaskan bahwa seseorang akan dapat menyusup dengan diam-diam Telinga Kimargawa sana adalah telinga yang sangat tajam Bahkan Wikan pun telah melatih pendengarannya dengan sebaik-baiknya Jika ada seseorang yang berusaha menyusup-masuk dengan mengoyak dinding atau lewat atap Mereka tentu akan terbangun Pagi-pagi sekali Wikan telah bangun Ia pun langsung pergi ke sumur menimba air untuk mengisi pakiwan sebelum mandi Namun ternyata bahwa jambangan di pakiwan itu telah penuh Karena itu, ia minta Kimargawa sana lah yang mandi lebih dahulu Sementara Wikan menimba air Biarlah aku saja yang mengisinya Berkata salah seorang pembantu di rumah Kitu menggung Reksaniti Tetapi Wikan menjawab sambil tersenyum Aku perlu menggerakkan tubuhku agar aku tidak lagi merasa dingin Pelayan itu tidak mendesaknya Setelah mandi dan berbenah diri Kimargawa sana dan Wikan pun duduk-duduk di serambi Gandok Sambil mengamati halaman rumah Kitu menggung Reksaniti yang luas dan nampak bersih itu Namun Kitu menggung Reksaniti memang seorang tumenggung yang sederhana Rumahnya bukan sebuah rumah yang berlebihan Meskipun nampak bersih Tetapi rumah itu serta perabotnya nampak biasa-biasa saja Agaknya kesederhanaannya itulah yang menarik perhatian beberapa orang pemimpin di Mataram Untuk menyerahkan tugas yang berat kepadanya Para pemimpin itu agaknya berharap bahwa Kitu menggung Reksaniti akan menjalankan tugasnya Dengan sebaik-baiknya serta berlandaskan dengan kejujuran Sebagaimana nampak pada sikapnya sebelumnya Tetapi beberapa orang yang lain telah mencoba untuk mengedepankan Kitu menggung Dharma Kitri Tentu saja mereka tidak melakukannya tanpa maksud apa-apa Jika Kitu menggung Dharma Kitri terdampar di ladang yang subur Maka mereka tentu akan terpercik oleh kesuburan itu pula Kitu menggung Dharma Kitri tentu tidak akan melupakan mereka Benturan kepentingan itulah yang menyulut pertentangan tersembunyi di Mataram Beberapa saat kemudian Kitu menggung Dharma Kitri telah mempersilahkan mereka masuk ke ruang dalam untuk makan pagi Sementara itu Kitu menggung Dharma Kitri sudah siap untuk pergi ke istana Apakah hari ini Kitu menggung akan menghadap di paseban? Tidak, Kakang Tetapi aku merasa perlu untuk mendengar perkembangan keadaan di istana Terutama menyangkut rencana pengangkatan penguasa di sebelah utara Prambanan itu Ki Margawa Sana mengangguk Tetapi kemudian ia pun bertanya Adi akan pergi seorang diri ke istana Petik 2 Kitu menggung Reksaniti tertawa Katanya, tidak apa-apa Kakang Demikianlah Setelah makan pagi serta setelah beristirahat sejenak Maka Kitu menggung pun segera meninggalkan rumahnya Sebelum Kitu menggung berangkat Maka Kitu menggung telah memperkenalkan Ki Margawa Sana dan Wikan sebagai saudara sepupunya dan kemanakannya Mereka akan berada di sini untuk beberapa hari Kalian tentu tahu maksudnya Orang-orangnya itu pun mengangguk-angguk Demikian pula kedua orang bekas prajurit yang berada di rumah itu Hari itu Pada saat Kitu menggung pergi Ki Margawa Sana dan Wikan menyaksikan Bagaimana kedua orang prajurit itu memberikan beberapa petunjuk tentang olah senjata Beberapa orang laki-laki pembantu di rumah Kitu menggung itu dengan sungguh-sungguh berlatih Bagaimana mereka mempergunakan senjata Jika di setiap hari mereka memegang cangkul, bajak, parang dan kafak Maka kedua orang prajurit itu mengajarinya memegang hulu pedang dan landean tombak Namun karena mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh Terutama tiga orang yang paling berani di antara mereka Maka mereka pun mulai tidak canggung lagi memegang senjata Bagus juga, guru, desiswikan Ya, kita tidak usah mengganggu mereka Aku kira cara yang dipergunakan oleh kedua orang prajurit itu adalah cara yang pernah mereka lakukan di dunia keprajuritan Tetapi menurut pendapatku, yang dilakukan itu sudah cukup memadai Orang-orang itu tidak lagi semudah batang pisang yang ditebang Seandainya mereka harus berhadapan dengan orang-orang upahan Apalagi bersama para bekas parajurit dan kita berdua Mudah-mudahan mereka tidak menjadi tumbal keserakahan Kitu Menggung Dharma Kitri Wikan mengangguk-angguk kesungguhan dari para pembantu di rumah Kitu Menggung itu untuk berlatih Agaknya membantu mereka untuk mempercepat usaha kedua orang bekas prajurit yang ada di rumah Kitu Menggung Reksaniti itu Dengan demikian, maka Kimargawasana dan Wikan sama sekali tidak mencampuri latihan-latihan yang dilakukan oleh para pembantu di rumah Kitu Menggung Reksaniti yang dilakukan oleh kedua orang prajurit itu Namun untuk beberapa saat keduanya menunggui latihan-latihan itu Dengan rendah hati seorang di antara kedua orang prajurit itu pun berkata Kimargawasana Kami mohon Kimargawasana dapat meluruskan kekeliruan kami dalam latihan seadanya ini Tidak ada yang salah, Kisanak, Sahut Kimargawasana, semuanya berjalan sebagaimana seharusnya Kisanak berdua mempergunakan cara berlatih pada prajurit pemula Namun itu pun sudah sangat memadai Terutama petunjuk-petunjuk Kisanak dalam ikatan kerjasama di antara mereka Karena sebenarnya lah bahwa mereka tidak akan turun ke arena perang tanding Demikianlah, maka latihan-latihan itu berlangsung seperti hari-hari sebelumnya Ternyata mereka mempergunakan waktu sepenuhnya untuk berlatih Mereka tidak pergi ke sawah dan tidak pergi kemana-mana Seorang yang biasanya mencari rumput untuk mencampuri makanan kuda di gedogan pun tidak pergi merumput Tetapi mengupah orang lain untuk pergi ke padang Di tengah hari, ketika mereka yang berlatih itu sedang beristirahat Kimargawasana dan wikan pun meninggalkan mereka yang sedang berlatih di kebun belakang Di bawah rimbunnya pohon jambu air yang sudah tua Guru, bertanya wikan setelah mereka duduk di serambi gandok Bagaimana pendapat guru dengan cerita Raky Tumenggung tentang Kitu Menggung Dharma Kitri Aku percaya kepada Aditu Menggung Reksaniti, wikan Aku mengenalnya, di masa kecil kami sering berada di tempat kakek dan nenek bersama-sama untuk beberapa pekan Karena itu, aku mengenal watak dan tabiatnya sejak kanak-kanak Menjelang remaja dan bahkan kami berangkat menjadi dewasa Kami pun sering tinggal bersama untuk beberapa hari Baru kemudian, ketika aku tinggal di Padepokan Maka kami berpisah dan menjadi jarang-jarang bertemu Meskipun demikian hubungan kami tetap berlangsung dengan baik pada saat-saat tertentu Wikan mengangguk-angguk Karena itu, aku merasa wajib untuk membantunya mengatasi masa-masa yang gawat baginya Jika Mataram sudah menentukan, siapakah yang akan ditunjuk untuk jabatan itu Maka aku kira persaingan itu pun akan berhenti dengan sendirinya Karena sudah tidak akan ada gunanya lagi Apakah usaha untuk membunuh Kitu Menggung Reksaniti oleh Kitu Menggung Dharma Kitri itu pun akan berhenti Ya, bukankah Kitu Menggung Dharma Kitri sudah tidak berpengharapan lagi Petik 2, kalau Kitu Menggung Reksaniti meskipun sudah diangkat itu dapat disingkirkannya Bukankah ada peluang bagi Kitu Menggung Dharma Kitri untuk mendapatkan jabatan itu Petik 2, jika Kitu Menggung Reksaniti sudah resmi menjabat Maka ia akan dapat mengatur pengamanan dirinya jauh lebih baik Karena wewenang yang diterima melekat pada jabatannya itu Dengan demikian, maka Kitu Menggung Dharma Kitri akan kehilangan kesempatan untuk menembus pengamanan itu Tanpa kemungkinan adanya akibat buruk Wikan mengangguk-angguk, beberapa saat mereka duduk berbincang di serambi Seorang pembantu perempuan di rumah Kitu Menggung Reksaniti itu pun menghidangkan minuman hangat bagi mereka berdua Beberapa saat kemudian, ketika matahari mulai turun di sisi barat langit Terdengar derap kaki kuda memasuki regol halaman Kitu Menggung sudah pulang, desis Wikan Kimar Gawasana pun mengangguk Sebenarnya lah Kitu Menggung Reksanitilah yang muncul dari pintu regol halaman yang terbuka Kitu Menggung pun kemudian meloncat turun dari kudanya dan menambatkannya di patok yang telah tersedia di samping pendapa Kimar Gawasana dan Wikan pun bangkit berdiri Namun ternyata bahwa Kitu Menggung itu justru melangkah ke serambi itu pula Bertiga mereka duduk di sebuah amben yang panjang di serambi Kitu Menggung Reksaniti mengusap keringatnya yang mengembun di kening Sambil menggeleng Kitu Menggung Reksaniti pun berkata Masih belum ada ketetapan Para pemimpin itu nampaknya tidak menyadari bahwa persaingan ini akan dapat mengorbankan nyawa lebih banyak lagi Apakah Adi Tumenggung tidak melaporkan rencana pembunuh di rumah ini Namun Adi berhasil melepaskan diri dan bahkan berhasil membunuh salah seorang pelakunya Petik 2, tentu kakang Tetapi seperti pernah aku katakan, orang itu segera mati setelah mengaku Tetapi hanya akulah yang mendengar pengakuan itu Tentu saja mulutku tidak akan begitu saja dipercaya Bahkan mungkin aku akan dapat dituduh memfitnah Kitu Menggung Dharma Kitri Kimar Gawasana mengangguk-angguk Ia pun mengulangi penyesalannya Bahwa ia tidak menangkap salah seorang yang telah berusaha menjegahnya menemui Kitu Menggung Reksaniti Namun seperti yang pernah dikatakan pula oleh Kitu Menggung Maka Kitu Menggung pun menganggap bahwa pengakuan orang-orang itu akan dapat dianggap kesaksian palsu Aku hanya harus berhati-hati di saat-saat seperti ini Berkata Kitu Menggung Reksaniti kemudian Untuk itulah aku minta kakang berada di sini Sokurlah bahwa kakang telah mengajak wikan Kimar Gawasana mengangguk-angguk Kitu Menggung pun kemudian minta diri untuk berganti pakaian di biliknya di ruang dalam Silahkan duduk di peringgitan, kakang Demikian Kitu Menggung Reksaniti masuk ke ruang dalam Maka seorang pembantunya telah membawa kudanya ke gedogan Sepeninggal Kitu Menggung Reksaniti, wikan pun bertanya Apakah tidak seorang pun dari para pemimpin di Mataram Apalagi yang telah mencalonkan Kitu Menggung Reksaniti Untuk menduduki jabatan yang kosong itu dapat diajak berbicara Petik 2, tentu saja mereka berbicara tentang jabatan yang kosong itu, wikan Tetapi Kitu Menggung Reksaniti tidak akan mengatakan kepada mereka Bahwa ia merasa terancam jiwanya Para pemimpin di Mataram itu akan dapat menganggapnya dalam ketakutan Guru, apakah Kitu Menggung Reksaniti sebenarnya tidak berada dalam ketakutan Tidak, wikan, Kitu Menggung tidak berada dalam ketakutan Tetapi Kitu Menggung Reksaniti tidak mengingkari kenyataan yang dihadapinya Ia memang memerlukan bantuan dari orang yang paling dapat dipercaya Itulah sebabnya ia minta aku datang Kedua orang bekas prajurit itu Mereka adalah orang yang asing di sini Sehingga para pengikut Kidar Makitri tidak mengenal mereka Dengan demikian, mereka tidak akan menghubunginya serta mengwujudnya dengan janji-janji Guru, bukankah Kitu Menggung mengenal dengan baik dua orang yang diutusnya menemui guru Jika seorang di antara mereka berhianat Agaknya Kitu Menggung Reksaniti akan dapat menduga Siapakah yang telah berhianat itu Mungkin saja wikan, maksudmu Petik dua, kita ambil saja orang itu dan kita bawa kemari Untuk apa, biarlah orang itu memberikan kesaksian tentang penghianatannya Dapatkah orang itu dituduh bersalah Bukankah ia tidak berbuat apa-apa Bukankah ia hanya bercerita bahwa ia baru saja mendapat perintah dari Kitu Menggung Reksaniti Pergi menemui saudara sepupunya Petik dua, tetapi setidak-tidaknya orang itu tahu Bahwa ia harus merahasiakan kepergiannya itu Kalau orang itu tidak mengaku Apakah kita dapat memberikan kesaksian yang dapat dipercaya Bukan sekedar mengupah orang untuk memberikan kesaksian palsu Wikan menarik nafas panjang Wikan mengangguk-angguk Yang terbayang di kepalanya adalah lingkaran-lingkaran yang berputar-putar tanpa poros yang pasti Setiap tangan yang kuat dapat mempermainkan lingkaran-lingkaran yang berputar itu Menurut irama permainannya sendiri Ketika kemudian mereka melihat Kitu Menggung Reksaniti keluar dari pintu peringgitan Maka keduanya pun kemudian turun dari serambi gandok dan melangkah ke peringgitan pula Ternyata di beberapa hari berikutnya Masih belum ada pembicaraan yang lebih bersungguh-sungguh tentang pengisian jabatan Yang telah ditinggalkan oleh seorang Tumenggung Mureda yang telah meninggal itu Sehingga dengan demikian Maka di rumah Kitu Menggung Reksaniti itu masih saja dirasakan ketegangan yang mencengkam Beberapa orang laki-laki yang tinggal di rumah itu menjadi semakin mengenal watak beberapa jenis senjata Tangan-tangan mereka pun semakin terbiasa pula memegang hulu pedang dan landean tombak Di samping keterampilan mereka memegang cangkul, memelihara kuda serta pekerjaan-pekerjaan yang lain Namun ketegangan pun menjadi semakin memuncak ketika Kitu Menggung Reksaniti mendapat Pemberitahuan agar ia mulai mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menerima jabatan itu Tetapi nada miring yang masih saja melekat pada pemberitahuan itu Justru menambah permusuhan terselubung antara Kitu Menggung Reksaniti dan Kitu Menggung Dharma Kitri Karena dalam pemberitahuan itu masih disebut adanya calon yang lain, Kitu Menggung Dharma Kitri Pada saat terakhir, Narsa Dalam sendirilah yang akan menentukan Namun agahnya para pemimpin itu tidak menyadari, bahwa Kitu Menggung Dharma Kitri telah kehilangan Qiblat Ia tidak lagi tahu jalan yang pantas ditempuhnya untuk merebut satu kedudukan yang dianggapnya akan dapat memberikan tempat terbaik Para pemimpin itu tidak tahu bahwa Kitu Menggung Dharma Kitri itu berniat untuk menyingkirkan Kitu Menggung Reksaniti dengan kasar Meskipun ia selalu berpesan kepada orang-orangnya agar kematian Kitu Menggung Reksaniti berkesan balas dendam atau perampokan Ternyata bahwa rencana Kitu Menggung Dharma Kitri telah berkembang menjadi sebuah rencana yang besar dan teliti Tidak seorang pun yang mengira, bahwa timbulnya kejahatan di beberapa tempat Dan justru telah merambah di dalam lingkungan dinding kota adalah bagian dari rencana besar Kitu Dharma Kitri itu Kerusuhan-kerusuhan yang timbul itu akan mengaburkan arah penyelidikan jika pada satu saat Kitu Menggung Reksaniti terbunuh Sementara harta bendanya habis dirampok oleh segerombolan penjahat Ternyata bahwa orang-orang Kitu Menggung Dharma Kitri itu melaksanakan tugas mereka dengan senang hati Kitu Menggung Dharma Kitri tidak pernah mempersoalkan harta benda hasil rampokan itu Sehingga orang-orang yang melakukan perampokan itu telah mendapat keuntungan ganda Para prajurit Mataram menjadi sibuk menghadapi kerusuhan yang terasa semakin meningkat itu Tetapi setiap kali jebakan mereka selalu luput Karena sebenarnya lah bahwa di antara para perampok itu terdapat beberapa orang prajurit pula Barulah ketika suasana sudah dianggap masak oleh Kitu Menggung Dharma Kitri Maka ia mulai mengarahkan rencananya kepada sasaran utamanya Kitu Menggung Reksaniti, lakukan sebagaimana kalian merampok di tempat-tempat lain Berikan ciri-ciri yang sama, sehingga para prajurit yang akan menyelidiki bekas tangan kalian akan mengambil kesimpulan Bahwa yang terjadi di rumah Kireksaniti adalah satu perampokan yang disertai kekerasan Sehingga pemilik rumahnya terbunuh Ya, Kitu Menggung, Kitu Menggung agar yakin, bahwa kami akan dapat melakukan tugas kami dengan baik Aku percaya kepada kalian, tetapi sesudah kematian Kitu Menggung Reksaniti, perampokan sebaiknya tidak berakhir begitu saja Maksudmu, kami masih akan melakukan perampokan beberapa kali lagi Eh dan kamu, dengan demikian, akan timbul kesan bahwa yang terjadi di rumah Kitu Menggung Reksaniti benar-benar perampokan Jika perampokan itu berhenti dengan serta-merta Maka seorang yang cerdas penalarannya akan mampu mengurai hubungan antara perampokan-perampokan yang terjadi sebelumnya Dengan peristiwa yang terjadi di rumah Kitu Menggung Reksaniti Kau memang gila, tetapi lakukan apa yang baik menurut pendapatmu Dan tentu saja baik untukmu Orang itu tertawa, sebenarnya lah bahwa orang-orang Kitu Menggung Dharma Kitri mulai mempersiapkan diri untuk merampok Sedangkan sasaran yang sebenarnya adalah membunuh Kitu Menggung Reksaniti Namun orang-orang itu pun sadar, bahwa di rumah Kitu Menggung Reksaniti telah hadir dua orang yang akan dapat membantunya Mereka adalah orang yang berilmu tinggi Karena mereka mampu mengalahkan orang-orang yang telah berusaha mencegahnya datang ke rumah Kitu Menggung Reksaniti Karena itu, maka sekelompok orang yang akan merampok rumah Kitu Menggung Reksaniti itu telah memperhitungkan baik-baik kekuatan yang ada di dalamnya Di malam yang telah direncanakan dengan masak Maka orang-orang yang akan merampok di rumah Kitu Menggung Reksaniti itu pun telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya Tidak hanya berempat atau berlima Tetapi mereka telah menyiapkan 10 orang pilihan Di antara mereka terdapat pula dua orang prajurit kepercayaan Kitu Menggung Dharma Kitri Malam itu terasa sepi sekali Angin basah bertiup kencang Ucup pepohonan pun seolah-olah terayun-ayun di udara Para perampok yang telah mempersiapkan diri itu pun merasa bahwa suasana agaknya berpihak kepada mereka Langit mendung dan angin kencang akan melindungi tugas mereka Apalagi jika hujan turun atau petir mulai menyambar di langit Sebelum tengah malam, mereka telah bergerak mendekati rumah Kitu Menggung Reksaniti Seorang di antara mereka mendapat tugas khusus, mencegah seseorang membunyikan kentongan Menurut pengamatan mereka di hari-hari sebelumnya, kentongan di rumah Kitu Menggung Reksaniti itu terletak di longkangan sebelah kanan Sejenak mereka mengendap di luar dinding halaman Namun kemudian, seorang demi seorang, mereka pun menyelinap regol halaman Untuk beberapa saat mereka berhenti di halaman depan, di belakang gerumbul-gerumbul perdu yang ditanam sebagai tanaman hiasan Beberapa pohon soka merah muda, pohon ceplok piring dan bahkan serumpun bunga melati yang bunganya sedang melebat Itu Menggung sayang sekali kepada rumpun melatihnya itu, sehingga Itu Menggung sendirilah yang memelihara dan merapikan rumpun itu Namun ternyata mereka datang untuk merampok, tidak untuk mencuri Karena itu, maka mereka pun kemudian beriringan pergi ke longkangan Kita akan mengetuk pintu butulan, berkata pemimpin perampok itu Yang lain mengangguk-angguk, sejenak kemudian, sebagian dari para perampok itu telah berada di longkangan Dua orang masih berada di halaman depan Sedangkan dua orang yang lain mengawasi bagian belakang rumah itu Tidak seorang pun dapat keluar dari halaman rumah ini hidup-hidup, berkata pemimpin perampok itu Ya, yang lain mengangguk, jaga kentongan itu Jangan sampai seseorang sempat membunyikannya Bunuh orang yang mendekati kentongan itu Para perampok itu tidak lagi berusaha menjaga agar keberadaannya di longkangan itu tidak diketahui orang Mereka datang tidak untuk bersembunyi Tetapi mengetuk pintu dan memasuki rumah Kitu Menggung Reksaniti untuk merampok dan membunuhnya Meskipun di rumah itu ada dua orang yang berilmu tinggi Namun yang datang ke rumah itu bukannya orang-orang yang hanya setingkat dengan orang-orang yang mencegat Kimargawa sana Dan wikan pada saat mereka menuju ke rumah Kitu Menggung Reksaniti Empat orang yang terbaik sudah siapkan untuk melawan kedua orang yang disebut berilmu tinggi itu Sedangkan yang lain akan membunuh Kitu Menggung Reksaniti Jika perlu maka orang-orang yang berada di halaman depan dan belakang akan diberi isyarat untuk memasuki rumah itu pula Sekarang, ketuk pintunya, perintah pemimpin sekelompok perampok itu Namun sebelum seorang di antara mereka sempal mengetuk pintu butulan Terdengar suara, selamat malam Kisanak, kalian tidak usah mengetuk pintu itu Aku berada di sini, orang-orang yang berada di longkangan itu terkejut Ketika mereka berpaling, dilihatnya Kitu Menggung Reksaniti berdiri di longkangan itu Agaknya Kitu Menggung telah keluar dari rumahnya lewat pintu geladri yang menghadap ke dapur Kau Tumenggung Reksaniti, meskipun oncor di longkangan ini redup, tetapi bukankah cukup dapat menerangi wajahku Setan Kitu Menggung Reksaniti, sikapmu telah menantang kami Bukan sikapku, tetapi kedatanganmu telah menantang kami Kalian datang dengan sombong sekali Kalian sama sekali tidak berusaha berlindung dari cahaya oncor di longkangan ini Bahkan kalian justru akan mengetuk pintu butulan Bukankah itu sikap yang sangat sombong? Kami memang tidak ingin datang dengan sembunyi-sembunyi Kami datang dengan dada tengadah Ya, kedatangan kalian telah membangunkan kami, terdengar suara lain Para perampok itu pun berpaling Mereka melihat dua orang berdiri di pintu longkangan yang hanya sedikit terjangkau cahaya oncor yang memang sudah redup itu Mereka pun segera menyadari bahwa kedua orang itu tentu orang-orang yang dimaksud dengan dua orang yang gagal dicegah kedatangannya di rumah Kitu Menggung Reksaniti Karena itu, maka empat orang pilihan di antara mereka pun segera mendekatinya Seorang di antara mereka pun berkata Jadi kalian berdua inikah yang disebut orang-orang berilmu tinggi? Petik dua, tentu bukan Kisanak, jawab Kimargawa Sana Jangan mencoba mengelabuhi kami agar kalian dapat menyerang kami dengan licik Sekarang, biarlah kita bertempur dengan jantan Kita akan berhadapan tanpa menunggu kami menjadi lengah Kita akan bertempur seorang lawan seorang Persetan kalian berdua, jadi apa yang kalian maksud bertempur dengan jantan? Petik dua, turunlah ke halaman Kami akan membantai kalian berdua Kami akan menyayat tubuh kalian Sehingga esok kalian akan diketemukan terbaring di halaman ini tanpa dapat dikenali lagi Bagus, kami akan bertarung di halaman Sahut Wikan Mereka pun kemudian telah turun ke halaman Kimargawa Sana dan Wikan Harus, menghadapi empat orang di antara para perampok yang datang ke rumah Kitu Menggung itu Dua orang di antara para perampok yang sudah berada di halaman melihat mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk bertempur Tetapi mereka tidak berniat melibatkan diri Mereka bertugas untuk mengawasi agar tidak seorang pun yang melarikan diri Apalagi melarikan diri lewat pintu regol halaman depan Di longkangan, Kitu Menggung Reksaniti berhadapan dengan dua orang perampok Seorang di antara mereka adalah pemimpin perampok itu Ia harus meyakinkan bahwa Kitu Menggung Reksaniti terbunuh malam itu Menyerahlah Kitu Menggung Jika aku menyerah, apa yang akan kalian lakukan? Kami akan membawamu Apakah kalian datang untuk merampok atau untuk kepentingan lain? Kami akan merampok semua harta kekayaanmu Kalau aku tidak berkeberatan dan membiarkan kalian merampok semua harta kekayaanku yang tidak banyak itu Aku akan tetap membunuhmu Kenapa? Tidak apa-apa Aku sudah terbiasa membunuh pemilik rumah yang menentang niatku Sudah aku katakan? Jika aku tidak menentangmu dan membiarkan kau mengambil semua harta kekayaanku Kedua orang yang datang untuk memberikan perlindungan kepadamu itu sudah terlanjur menantang kawan-kawanku Aku dapat menghentikannya, itu tidak akan berpengaruh Bagiku, apa yang dilakukan sudah berarti tantangan Karena itu, maka aku tidak akan dapat lagi menghentikan lagi niatku membunuhmu Pemimpin perampok itu terkejut ketika Kitu Menggung itu justru tertawa Katanya, sikapmu aneh bagiku, kisana Ada rahasia yang kau sembunyikan dan tidak ingin kau katakan kepadaku Namun bagiku dadamu itu bagaikan tembus pandang Kau tidak dapat menyembunyikan rahasia itu Rahasia apa yang kau maksud? Kau datang untuk membunuhku Jika kemudian kau merampok, adalah sekedar untuk mengaburkan penyelidikan Wajah pemimpin perampok itu menegang Apalagi ketika Kitu Menggung Reksaniti itu berkata Kedatanganmu ini berpangkal dari ketamakan seseorang yang ingin merebut derajat, pangkat dan semat Cara yang ditempuhnya sungguh memalukan Seseorang yang ingin merebut derajat dan pangkat seharusnya bekerja keras Serta menunjukkan kemampuannya menjalankan tugas Bukan dengan membunuh saingannya Namun perampok itu kemudian berteriak Jangan mengigau Aku tidak mengerti apa yang kau katakan Pokoknya aku ingin merampok dan membunuhmu Tidak ada gunanya kau ingkar Seorang kawanmu telah berhianat sehingga aku sudah tahu segala galanya Aku sudah tahu siapakah yang mengupah kalian? Pemimpin sekelompok orang yang diupah untuk membunuh Kitu Menggung Reksaniti itu menggeram Katanya, apapun yang kau ketahui Kitu Menggung Tetapi kau akan mati Semua yang kau ketahui itu akan kau bawa mati Jika aku mati, orang yang tetap hidup akan dapat membuka rahasia ini Tidak ada yang akan tetap hidup di rumah ini Semuanya akan mati Begitu mudahkah membunuh seseorang? Ketika dua orang upahan yang terdahulu datang dan berhasil memasuki bilik tidurku Seorang di antara mereka terbunuh Seorang yang lain memang berhasil melarikan diri sehingga aku tidak dapat menjadikan mereka saksi Tetapi sekarang kalian justru datang kemari Kalian atau setidaknya seorang dari kalian akan menjadi saksi Bahwa kalian telah diupah untuk membunuhku Semua itu omong kosong Tengadahkan wajahmu Pandang langit serta bintang-bintang untuk yang terakhir kalinya sebelum kepalamu terpenggal dari tubuhmu Sesumbarmu seperti kau dapat menjaring angin Marilah kita lihat Siapakah di antara kita yang berhasil keluar dari pertempuran ini hidup-hidup Aku atau kalian berdua Pemimpin perampok itu pun segera memberikan isyarat kepada kawannya untuk mempersiapkan diri Kitu Menggung pun kemudian bergeser beberapa langkah maju sehingga Kitu Menggung itu pun berdiri di tengah-tengah longkangan Kedua orang yang berniat membunuh Kitu Menggung itu pun segera bergeser pula Seorang di antara mereka pun segera meloncat menyerang Namun Kitu Menggung Reksaniti sudah siap menghadapi segala kemungkinan Demikianlah Kitu Menggung Reksaniti pun segera terlihat dalam pertempuran yang sengit Ternyata kedua orang itu memiliki beberapa kelebihan dari kedua orang yang telah berhasil memasuki biliknya Namun Kitu Menggung tidak sendiri Sejenak kemudian, dua orang laki-laki telah muncul pula di longkangan itu Dua orang yang siap melibatkan diri Seorang di antara mereka adalah salah seorang dari dua orang bekas prajurit yang tinggal di rumah itu Kau libatkan pelayan-pelayanmu, Kitu Menggung Mereka akan menjadi korban yang sia-sia Tidak, mereka adalah orang-orangku yang setia Apapun yang terjadi atas diri mereka Bukanlah sia-sia Karena mereka telah membantuku mencoba melawan kata makan seseorang Persetan, geram pemimpin sekelompok perampok itu Bunuh mereka lebih dahulu Kawannya pun segera melenting meninggalkan Kitu Menggung Reksaniti Dihadapinya dua orang laki-laki yang telah ikut memasuki arena itu Tetapi orang itu terkejut Seorang di antara kedua orang itu menghadapinya dengan mapan Sementara yang seorang lagi berusaha untuk menempatkan dirinya dengan baik Dengan demikian Maka orang itu harus bertempur menghadapi kedua orang lawannya yang ternyata mampu bertahan dari serangan-serangannya Bahkan seorang di antaranya dengan tangkasnya membalas serangan-serangannya dengan serangan yang berbahaya pula Sementara itu, pemimpin perampok yang bertempur melawan Kitu Menggung Reksaniti pun harus meningkatkan ilmunya semakin tinggi Kitu Menggung Reksaniti pernah berada dalam jajaran keprajuritan Mataram pula Sehingga karena itu, maka Kitu Menggung Reksaniti bukanlah sasaran yang terlalu lunak bagi pemimpin sekelompok orang yang datang untuk membunuh Kitu Menggung itu Dalam pada itu, pemimpin sekelompok orang yang mendatangi rumah itu pun semakin lama menjadi semakin cemas bahwa usahanya tidak akan segera berhasil Sementara itu seorang kawannya masih terlibat dalam pertempuran yang sengit Dalam keadaan yang sulit itu, maka pemimpin sekelompok orang yang mendatangi rumah Kitu Menggung Reksaniti itu pun kemudian memberikan isyarat untuk memanggil orang-orangnya yang berada di halaman belakang atau di halaman depan Sasaran utama mereka adalah Kitu Menggung Reksaniti Karena itu, Kitu Menggung itu harus dihabisinya lebih dahulu Baru kemudian dipertimbangkan langkah-langkah berikutnya Namun ternyata tidak seorang pun di antara mereka yang datang Dua orang yang berada di halaman belakang, ternyata sudah terikat dalam pertempuran Seorang di antara mereka bertempur melawan bekas prajurit yang seorang lagi Sedangkan yang seorang lagi harus bertempur melawan tiga orang laki-laki yang kokoh Seorang yang terbiasa bekerja di sawah, di tanah berlumpur dan di bawah teriknya matahari Seorang yang tugasnya sehari-hari memelihara halaman dan kebun di belakang Sekali-sekali memotong dahan-dahan pepohonan dan bahkan kadang-kadang harus menebang pohon Kemudian memotong-motong kayunya dengan kapak yang besar dan sekaligus membelahnya Ada pun yang seorang lagi adalah pekatik, yang kedua pamannya bekas prajurit Dan sedang terlibat dalam pertempuran itu pula Namun ketiga orang itu sudah diperkenalkan dengan cara untuk membela diri Meskipun baru dasar-dasarnya saja Namun mereka sudah mampu menghadapi seorang di antara para perampok itu Meskipun harus bertempur dalam kelompok kecil Sementara itu, dua orang yang berada di halaman depan Tidak dapat membiarkan keempat kawannya yang bertempur melawan Kimar Gawasana dan Wikan mengalami kesulitan Sebenarnya lah bahwa dua orang yang bertempur melawan Kimar Gawasana itu seakan-akan tidak mendapat tempat lagi Serangan-serangan Kimar Gawasana datang beruntun seperti ombak lautan menerpa pantai Betapapun kedua orang lawannya mengerahkan kemampuan mereka Namun mereka benar-benar berada di dalam kesulitan Sekali-sekali terdengar mereka mengadu tertahan Mulut mereka pun menyeringai menahan sakit Demikian pula kedua orang yang bertempur melawan Wikan Ternyata Wikan justru lebih garang dari gurunya yang sudah mengendap itu Karena itulah, maka dua orang yang bertugas mengawasi halaman depan itu pun merasa terpanggil untuk membantu kawan-kawan yang mengalami kesulitan Namun meskipun Kimar Gawasana dan Wikan harus bertempur masing-masing melawan tiga orang Namun mereka masih saja berhasil mendesak lawan-lawan mereka Kenam orang yang bertempur melawan Kimar Gawasana dan Wikan itu pun mulai menjadi gelisah Apalagi ketika mereka mendengar isyarat dari pemimpinnya yang berada di longkangan Titik, dalam keadaan yang semakin kalut itu Maka orang-orang yang mendatangi rumah Kitumenggung itu pun tidak mempunyai pilihan lain Mereka pun segera mencabut senjata-senjata mereka Sehingga enam helai pedang telah berputaran di gelapnya malam Sekali-sekali daun-daun pedang itu berkilat memantulkan cahaya lampu yang masih menyala di pendapa rumah Kitumenggung Reksaniti Menghadapi enam helai pedang, maka Kimar Gawasana dan Wikan pun telah menarik senjata mereka pula Keduanya juga bersenjata pedang, meskipun pedang mereka tidak sebesar pedang orang-orang yang mendatangi rumah Kitumenggung Reksaniti itu Namun justru karena mereka bertempur dengan senjata Maka kemungkinan buruk pun lebih cepat terjadi pada kenam orang yang bertempur melawan Kimar Gawasana dan Wikan Dalam pada itu, di longkangan telah terdengar lagi isyarat dari pemimpin gerombolan yang mendatangi rumah Kitumenggung itu Namun isyarat itu masih belum berhasil memanggil salah seorang pun di antara orang-orangnya yang berada di halaman depan atau di halaman belakang Karena itu, maka pemimpin gerombolan itu pun menjadi semakin gelisah Ia mulai menyadari, bahwa ia salah menilai kekuatan yang ada di rumah Kitumenggung Reksaniti itu Semula pemimpin sekelompok orang yang mendatangi rumah Kitumenggung Reksaniti itu tidak memperhitungkan orang-orang yang bekerja pada Kitumenggung Pemimpin sekelompok itu mengira, bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berarti, yang akan menjadi ketakutan dan bahkan bersembunyi di bawah lumbung padi Tetapi ternyata mereka telah bangkit serta turun ke arena Bahkan mereka telah mampu membela diri dan bahkan ketika lawan-lawan mereka bersenjata, mereka pun mampu mempergunakan senjata pula Dalam kecemasan beberapa kali lagi pemimpin sekelompok orang yang mendatangi rumah Kitumenggung itu masih juga memberikan isyarat Namun isyarat itu agaknya akan sia-sia saja Dalam pada itu, pemimpin gerombolan itu sendiri semakin lama menjadi semakin terdesak pula Kawannya yang bertempur di longkangan itu pula melawan dua orang, rasa-rasanya tidak akan mampu memenangkan pertempuran Karena itu, maka dalam keadaan yang hampir putus asa, orang itu pun mulai memikirkan cara untuk melarikan diri dari longkangan rumah Kitumenggung itu Pada saat yang bersamaan, di halaman, ujung pedang wikan mulai menyentuh tubuh lawan-lawannya Bukan saja mengoyak pakaian mereka, tetapi sudah menggores kulit daging mereka Dengan demikian, maka orang-orang yang telah mendatangi rumah Kitumenggung Reksaniti pun menjadi gelisah pula Di halaman belakang, dua orang dari antara sekelompok orang yang mendatangi rumah Kitumenggung itu pun masih terlibat dalam pertempuran yang sengit pula Nampaknya dua orang itu cukup garang menghadapi beberapa orang yang masih belum mempunyai cukup pengalaman untuk mempermainkan senjata Karena itulah, dua orang di antara para pembantu di rumah Kitumenggung itu sudah terluka, meskipun tidak terlalu parah Di longkangan, Kitumenggung Reksaniti berhadapan dengan dua orang perampok Seorang di antara mereka adalah pemimpin perampok itu Ia harus meyakinkan bahwa Kitumenggung Reksaniti terbunuh malam itu Namun demikian, mereka masih bertempur dengan gigihnya Sementara itu, seorang bekas prajurit yang bertempur bersama mereka mulai menguasai lawannya Bekas prajurit itu mulai mendesaknya Bertahanlah, berkata bekas prajurit itu, jumlah kalian jauh lebih banyak Kalian dapat menyerang dari arah yang berbeda dalam waktu yang bersamaan Orang-orang itu pun semakin menghentakkan kemampuan mereka Bersama-sama mereka menyerang tanpa mengenal takut Ujung-ujung senjata mereka bersama-sama terjulur mengarah ke tubuh seorang lawannya Dua ujung tombak dan dua ujung pedang Meskipun tidak semuanya memiliki keberanian yang sama Tapi dua orang yang bersenjata tombak itu cukup merepotkan lawannya yang hanya seorang diri Karena seorang yang lain harus mengerahkan kemampuannya untuk mengatasi tekanan bekas prajurit yang berada di rumah Kitu Menggung itu Namun pertempuran yang pertama-tama surut adalah pertempuran di halaman Dalam keadaan yang rumit, dituar kehendaknya Ujung pedang wikan telah menembus jantung seorang lawannya Sehingga orang itu pun segera terkapar jatuh Tetapi kematiannya tidak meredakan perlawanan kelima orang yang lain Mereka justru menjadi sangat marah, dan menyerang wikan dan kimar gawasana seperti amukan angin prahara Hentikan, kimar gawasana mencoba memperingatkan, jangan menjadi gila Dalam keadaan yang demikian, maka sulit bagi kami untuk mengendalikan diri Jika kalian tidak menghentikan serangan-serangan kalian yang membabi buta itu, maka korban akan bertambah lagi Persetan kau setan tua, jika kau menjadi ketakutan, kau sajalah yang menyerah Kami akan memenggal lehermu dan leher anak ingusan itu, sebelum aku memenggal leher Tumenggung Reksaniti Kau tidak dapat mengelabuhi kami Kami mendengar isyarat yang dilontarkan dari longkangan Bukankah itu isyarat bahwa kawanmu yang ada di longkangan minta bantuan? Omong kosong, isyarat itu mengatakan bahwa tugas mereka akan segera selesai Kitu menggung akan segera dipenggal kepalanya yang akan kami bawa sebagai bukti keberhasilan kami Kalian akan membawanya kemana? Diam kau! Kimar gawasana memang tidak sempat untuk bertanya lagi Lawan-lawannya pun segera menyerangnya seperti amuk angin prahara mengguncang pepohonan Kimar gawasana tidak mempunyai pilihan lain Senjatanya pun segera berputaran pula melawan ketiga orang lawannya Sementara itu, lawan wikan masih ada dua orang yang menghentakkan kemampuan puncak mereka Wikan berloncatan dengan tangkasnya menghindari setiap serangan Namun pertempuran yang garang itu telah membuat wikan menjadi semakin garang pula Ketika sekali lagi terdengar isyarat di longkangan Maka arang-orang yang bertempur di halaman depan itu menjadi semakin gelisah Tetapi seorang pun di antara mereka tidak ada yang dapat meninggalkan arena Bahkan seorang lagi di antara mereka yang bertempur melawan Kimar gawasana telah terkapar di tanah Dengan demikian keadaan sekelompok orang yang datang ke rumah Kitu Menggung itu pun menjadi semakin sulit Seorang di antara mereka yang bertempur di longkangan melawan seorang bekas prajurit bersama seorang laki-laki muda pembantu di rumah Kitu Menggung itu pun telah berakhir Orang itu menjadi terluka parah sehingga ketika ia terjatuh menimpa tangga pintu butulan pada bagian belakang kepalanya Maka ia pun menjadi pingsan Pemimpin sekelompok orang yang bertempur melawan Kitu Menggung Reksaniti itu pun menjadi semakin gelisah Ketika ia memberikan isyarat lagi, tetap saja tidak ada seorang pun yang datang membantu Bahkan Kitu Menggung itu pun kemudian berkata kepada kedua orang yang membantunya bertempur di longkangan itu Lihat kawanmu di halaman belakang Agaknya mereka sedang bertempur pula melawan beberapa orang Baik, Kitu Menggung, jawab bekas prajurit itu Sepeninggal keduanya, maka Kitu Menggung Reksaniti berhadapan seorang melawan seorang dengan pemimpin sekelompok orang itu Akhirnya, orang-orang yang ditugaskan oleh Kitu Menggung Dharma Kitri itu pun telah gagal lagi Justru lebih parah lagi, meskipun ada yang berhasil melarikan diri Tetapi tiga orang di antara mereka menyerah, dua orang terbunuh dan dua orang terluka parah Kitu Menggung Reksaniti tidak dapat lagi membiarkan sikap bermusuhan itu menjadi semakin parah Usaha membunuhnya telah dilakukan tidak hanya sekali Sehingga karena itu, maka Kitu Menggung Reksaniti akhirnya telah melaporkan peristiwa yang terjadi di rumahnya itu Kepada para pemimpin di Mataram dengan menghadapkan orang-orang yang telah tertangkap di rumahnya Menghadapkan pula Kimargawasana dan Wikan yang telah mengalami gangguan di perjalanan ke Mataram Bahkan seorang utusan Kitu Menggung Reksaniti untuk menyampaikan permintaannya kepada Kimargawasana Untuk datang ke Mataram yang berhianat, juga telah dijemput pula di rumahnya Ternyata para pemimpin di Mataram mempercayai Kitu Menggung Reksaniti Meskipun ada juga beberapa orang yang tetap saja berpihak kepada Kitu Menggung Dharma Kitri Tetapi saksi-saksi yang dihadapkan dapat meyakinkan para pemimpin Mataram Bahwa Kitu Menggung Dharma Kitri telah bersalah Kitu Menggung Dharma Kitri tidak dapat mengelak lagi Bahkan Kitu Menggung Dharma Kitri juga dikenai tuduhan telah menggerakkan sekelompok orang Untuk mengadakan perampokan beberapa kali di Mataram Dengan demikian, maka persoalan yang dihadapi oleh Kitu Menggung Reksaniti telah teratasi Bahkan kedudukannya pun menjadi semakin mantap Tidak ada lagi orang lain yang dicalonkan menjadi penguasa di tanah yang subur Yang membentang di sebelah utara Prambanan Kimargawasana yang masih berada di rumah Kitu Menggung Reksaniti Menganggap bahwa sudah waktunya untuk meninggalkan rumah Kitu Menggung Agahnya persoalnya akan berkembang semakin baik Bahkan kedudukan Kitu Menggung Reksaniti pun sudah ditetapkan dengan surat kekancingan Adi Tumenggung berkata Kimargawasana ketika mereka sedang makan malam Bukankah segala sesuatunya sudah teratasi? Petik 2 Ya, Kakang, semuanya sudah teratasi Tetapi sebenarnya aku masih ingin minta Kakang untuk tinggal beberapa hari lagi disini Sambil menunggu kepastian, kapan aku akan diwisuda Meskipun surat kekancingan sudah aku terima Namun belum ada kepastian, kapan wisuda itu akan diselenggarakan Terima kasih, Adi, pada saat wisuda, aku tentu akan hadir Aku akan menyisihkan waktu untuk dapat menunggui Adi Tumenggung dalam wisuda itu Tetapi justru karena waktunya belum ditentukan, sebaiknya aku pulang saja lebih dahulu Kakang berjanji, aku berjanji untuk datang, di Kimargawasana itu berhenti sejenak Lalu, sebenarnya Adi Tumenggung Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada Adi Apa Kakang? Kakang tidak usah ragu-ragu Jika aku dapat membatunya, maka aku akan melakukannya Di, Wikan adalah muridku yang telah menyelesaikan masa-masa bergurunya Meskipun sedikit, tetapi Wikan telah mempunyai bekal kauru bagi masa depannya Karena itu, di, jika memungkinkan, aku ingin menitipkan Wikan untuk mengabdi di Mataram Ia tidak memerlukan kedudukan yang baik Apapun yang harus dikerjakan, akan dikerjakannya dengan senang hati Apalagi jika Adi Tumenggung akan memikul tugas baru itu Mungkin Wikan akan dapat membantu, meskipun harus mengabdi di tataran terbawah sekalipun Dengan demikian ia akan belajar mengeterapkan kauru dan ilmunya yang sedikit itu di dalam hidup Beberayan Hidup dalam lingkungan yang lebih besar dari sebuah padepokan dan hidup di padesaan Kitu Menggung Reksaniti mengangguk-angguk Sambil beringsut setapak ia pun berkata Tentu aku akan dapat menerimanya dengan senang hati, Kakang Jika Benar Wikan akan mencari pengalaman dalam hidup Beberayan Agung Maka aku akan berusaha untuk menempatkannya Adi, bertanya Kimar Gawasana Jika Adi Tumenggung nanti menerima kedudukan baru itu Apakah Adi harus tinggal di sebelah utara Prambanan? Tidak, Kakang Aku dapat saja tetap tinggal di Kota Raja Aku dapat menempatkan beberapa orang petugas untuk mengawasi daerah yang menjadi wilayah kekuasaanku itu Namun tanah pelungguku akan terletak di lingkungan kekuasaanku itu pula Wikan, berkata Kimar Gawasana kepada Wikan Kau dengar keterangan Kitu Menggung Karena itu, agaknya aku ingin meninggalkan kau di sini Agar Kitu Menggung dapat memberikan tempat kepadamu Kau tidak boleh memilih Kau jalani saja perintahnya Apapun yang harus kau kerjakan dalam permulaan pengabdianmu kepada Mataram Ya, Guru, aku akan mematuhinya Bagus Wikan Kau tinggal saja di sini sebelum kau mendapat tugas barumu Mungkin aku akan menempatkanmu di Prambanan bersama beberapa orang petugas yang akan diperbantukan kepadaku Terima kasih, Kitu Menggung, sahut Wikan Dengan demikian, maka Kimar Gawasana pun memutuskan untuk kembali kepada pokan esok pagi Namun Wikan akan ditinggalkannya di rumah Kitu Menggung Reksaniti Malam itu, sebelum di pagi harinya Kimar Gawasana meninggalkan Kota Raja Maka Kimar Gawasana pun masih memberikan beberapa pesan kepada Wikan Apa yang sebaiknya dilakukannya? Aku akan selalu mengingatnya, Guru, berkata Wikan kemudian dengan bersungguh-sungguh Baiklah Wikan, gaya hidup di kota sangat berbeda dengan hidup di Padesan Kesederhanaan dan kejujuran akan dapat dianggap kelemahan Pertolongan yang diberikan kepada sesama tidak selalu dihargai Namun kadang-kadang orang yang menolongnya akan dapat menjadi landasan ketamakan seseorang Ya, Guru, tetapi bukan berarti bahwa kau harus berubah menjadi serigala di antara sesamamu Kau harus tetap berpijak pada sikap yang baik Namun kau jangan menjadi sakit hati jika kebaikanmu itu akan tercampak ke dalam lumpur kehidupan di kota yang ramai Ya, Guru, bagaimanapun juga, kau harus tetap menjaga hubunganmu dengan Tuhan yang menciptakan dan memelihara seluruh alam Ya, Guru, malam itu Wikan tidak dapat tidur dengan nyenyak Esok pagi ia akan ditinggalkan oleh gurunya di satu lingkungan kehidupan yang berbeda dengan yang selalu dijalaninya sehari-hari Namun gurunya berpesan kepadanya agar ia tidak berubah Agar ia tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan yang menciptakan dan memelihara seluruh alam Pagi-pagi sekali Wikan sudah bangun Namun gurunya pun sudah bangun pula Ketika gurunya mandi, Wikan menimba air untuk mengisi jambangan Sebelum Wikan sendiri kemudian mandi Sebelum matahari terbit, gurunya sudah siap Namun Kitu Menggung masih minta kepadanya untuk duduk sebentar di ruang dalam untuk minum-minuman hangat serta makan pagi Baru kemudian Kimar Gawasana itu minta diri Terima kasih atas segala bantuan Kakang Pada kesempatan lain, aku ingin datang kepada pokan Kakang Aku ingin berbuat sesuatu bagi kebaikan pada pokan itu Aku pun berharap bahwa pada pokan itu akan dapat segera menerima murid-murid baru Meskipun harus terpilih agar kelangsungan hidup perguruan Kakang dapat terpelihara Aku sudah tua, Di Tetapi aku berharap agar orang lain dapat meneruskan tugasku Bagiku Wikan adalah muridku yang bungsu Tetapi aku pun berharap bahwa Wikan bukan murid bungsu di perguruanku Ya, Kakang Semoga perguruan Kakang itu akan semakin mekar di hari-hari mendatang Mudah-mudahan, Di Aku akan berbicara dengan murid-muridku terbaik Meskipun mereka sudah tidak tinggal di padepokan lagi Pada saatnya aku akan datang ke padepokan itu Kakang Terima kasih, Adi Tumenggu Aku menunggumu Sementara itu aku titipkan Wikan di sini Baik, Kakang Aku akan berusaha menempatkan pada tempat yang pantas baginya Menjelang matahari terbit Maka Ki Margawasana pun minta diri Wikan mencium tangan gurunya sambil berkata Selamat jalan guru Aku akan berusaha untuk melakukan yang terbaik Gurunya menepuk bahunya sambil berkata Kau harus patuh kepada Ki Tumenggung sebagaimana kau patuh kepada aku Ya, Guru Ki Margawasana tersenyum Kemudian katanya kepada Ki Tumenggung Reksaniti Sudahlah Adi Tumenggung Mumpung masih pagi Sejenak kemudian Ki Margawasana itu pun meninggalkan rumah Ki Tumenggung Untuk menempuh perjalanan yang panjang Kembali kepada pokan Namun Ki Margawasana sudah menyatakan akan singgah di rumah ibu Wikan Untuk mengatakan bahwa Wikan ditinggalkannya di Mataram Di rumah Ki Tumenggung Reksaniti Sejak hari itu Wikan berada di rumah Ki Tumenggung Reksaniti Sementara itu kesibukan Ki Tumenggung pun menjadi semakin meningkat Ki Tumenggung harus mempersiapkan segala sesuatunya Sehubungan dengan jabatannya yang baru Sebelum Ki Tumenggung mulai menapak Maka ia harus meneliti para petugas yang ditinggalkan oleh pejabat yang lama Ada di antara mereka yang masih dapat dipergunakannya Tetapi ada yang harus diganti Terutama mereka yang sudah menjadi semakin tua Namun kepada mereka Ki Tumenggung Reksaniti pun berkata Mungkin caraku menjalankan tugas ini berbeda dengan pejabat sebelumnya Pada bulan-bulan pertama aku masih akan mempelajari segala sesuatunya Yang dapat aku lanjutkan dan sesuai dengan caraku akan aku teruskan Tetapi yang tidak sesuai akan aku hentikan Beberapa orang petugas memang menjadi gelisah Tetapi mereka tidak dapat berbuat lain Kecuali menunggu keputusan Ki Tumenggung Reksaniti Namun sebagian dari para petugas itu mengetahui Bahwa Ki Tumenggung Reksaniti adalah seorang Tumenggung Yang sederhana dan kokoh berpegang kepada pageran yang berlaku Ia bersikap jujur dan terbuka dalam tugas-tugasnya Para petugas itu pun menyadari Bahwa ada beberapa perubahan akan diberlakukan oleh Ki Tumenggung Reksaniti Namun ada juga di antara mereka yang berkata Ki Tumenggung belum mengecap manisnya akan tugas ini Nanti, lambat laun, ia tentu akan berubah Belum tentu, jawab yang lain Ia bukan orang baru di Mataram Setelah bertahun-tahun ia mengabdi Ia masih saja tetap Tumenggung Reksaniti Tumenggung Reksaniti, kawannya menarik nafas panjang Sementara itu seorang yang lain berkata Kenapa kita harus menjadi gelisah Seandainya kita akan mendapat tugas di lain tempat pun Kita sudah memiliki bekal cukup untuk hidup sampai ke anak cucu Kita dapat membeli sawah yang tidak akan aus di terpah hujan Sawah itu memang tidak akan menjadi aus Tetapi anakku sembilan Jika tanah itu dibagi menjadi sembilan Maka mereka akan menerima sepersembilan saja dari tanahku itu Penghasilan mereka pun akan menjadi kecil Bukankah sebelumnya kau dapat mengembangkan tanahmu itu Kau dapat menabung hasil sawahmu sebelum kau bagi kepada anak-anakmu Dalam jabatan ini, bukankah aku tidak merasa perlu bersusah payah untuk menabung Penghasilanku mengalir seperti air di gerujongan bukit kendi itu Bukankah orang-orang tua berkata bahwa hidup ini seperti putaran roda pedati Sekali di bawah sekali di atas Nah, kau sudah terlalu lama di atas Pada saatnya kau pun harus mengalami di bawah Adalah kebetulan bahwa pedati itu terperosok ke dalam kubangan Nah, kaulah yang akan tersurup ke dalam kubangan itu Aku berdoa, semoga pada saat aku di atas, pedati itu berhenti Ya, itu sudah terjadi selama ini Sekarang, pedati itu mulai bergerak lagi Rodanya mulai bergulir Orang-orang itu pun tertawa Tetapi betapa kejutnya tawa mereka Yang mentertawakan diri mereka sendiri Sementara itu, Kitu Menggung Reksaniti telah menempatkan wikan di antara para petugas itu Kitu Menggung Reksaniti yang di dalam waktu beberapa hari sempat berbincang-bincang dengan wikan Telah menjajagi pula, sejauh manakah kau ruh yang dimilikinya Sementara itu, Kitu Menggung tidak meragukan lagi kemampuan wikan dalam olahkan uragan Sementara wikan berada di rumah Kitu Menggung Maka wikan pun telah berkenalan dengan beberapa orang prajurit serta petugas yang berada di bawah pimpinan Kitu Menggung Sekali-sekali di sore hari, wikan berjalan-jalan dengan mereka di sepanjang jalan kota Sebenarnya lah wikan memang ingin mencari tempat tinggal kakak perempuannya Tetapi wikan masih segan untuk minta izin kepada Kitu Menggung Sengaja mencari rumah kakaknya itu Meskipun kepada para pembantu di rumah Kitu Menggung serta kedua orang bekas prajurit yang masih berada di rumah Kitu Menggung itu Wikan sudah minta tolong, seandainya mereka menjumpai seseorang gadis yang bernama Wiyati atau Wandan Tetapi setelah beberapa hari, mereka masih belum pernah menemukannya Sekali-sekali jika di antara mereka pergi ke pasar Mereka pun bertanya-tanya di antara para pedagang kain Jika saja mereka mengenal Wandan atau Wiyati Namun tidak seorang pun yang pernah mengenalnya Namun setelah beberapa lama wikan tinggal di rumah Kitu Menggung Serta setelah Kitu Menggung menetapkan bahwa wikan akan ditugaskan di daerah kuasa Kitu Menggung di Prambanan Setelah Kitu Menggung di Wisuda Maka wikan pun tidak dapat menunda-nunda lagi Ia ingin menemukan kakaknya sebelum ia berangkat ke Prambanan Baiklah wikan, berkata Kitu Menggung Reksaniti Kau masih mempunyai waktu untuk menemukan kakakmu Di akhir bulan aku akan di Wisuda Setelah itu, maka kita akan pergi ke Prambanan Selanjutnya, kau akan tetap berada di Prambanan Sedangkan aku akan mengendalikannya dari Kota Raja Terima kasih, Kitu Menggung Mudah-mudahan aku segera menemukannya Ternyata bahwa Kitu Menggung pun berusaha ikut membantu pula meskipun dengan caranya Setiap kali ia bercerita dengan para petugas yang ada di bawah perintahnya Bahwa seseorang sedang mencari kakaknya yang berada di Kota Raja Hari-hari pun telah berlalu Semakin mendekati saat-saat Kitu Menggung di Wisuda Maka Kitu Menggung telah menjemput Nyitu Menggung dari rumah-dari rumah orang tuanya Karena Kitu Menggung meyakini Bahwa tidak ada lagi ancaman baginya Apalagi setelah Kitu Menggung mendapat surat kekancingan Sehingga ia mempunyai wewenang untuk menugaskan beberapa orang prajurit berjaga-jaga di rumahnya Sementara itu wikan menjadi semakin gelisah Ia belum berhasil menemukan kakak perempuannya Bahkan wikan telah berkeliling lingkungan alun-alun pungguran Tetapi wikan tidak menemukan rumah Wandan dan Wiyati Namun berita yang sangat tidak diharapkan itu pun akhirnya sampai ke telinga Kitu Menggung Reksaniti Seorang rangga yang mendengar Kitu Menggung Reksaniti menyebut-nyebut nama Wandan dan Wiyati Telah menemuinya Tetapi kirangga itu tidak mau menemui Kitu Menggung di rumahnya Tetapi kirangga itu sengaja menemui Kitu Menggung Reksaniti di halaman istana Setelah Kitu Menggung meninggalkan paseban Sambil tersenyum-senyum Kitu Menggung itu pun berkata Kitu Menggung mencari perempuan yang bernama Wandan dan Wiyati Petik 2 Bukan aku, tetapi ada sanaku dari desa yang mencarinya Justru adik dari perempuan yang bernama Wiyati itu Ah, yang benar saja Kitu Menggung Kitu Menggung mengerutkan dahinya Katanya, benar, Kitu Menggung Adik Wiyati itulah yang mencarinya Seorang anak muda, namanya Wikan Kirangga tertawa Katanya, aku tidak mengira bahwa Kitu Menggung Reksaniti juga memerlukan Wandan dan Wiyati Kau ini kenapa Kirangga Wajah Kitu Menggung menjadi tegang Keduanya memang pilihan Kitu Menggung Wiyati memang lebih muda Ia datang kemudian setelah nama Wandan banyak dikenal oleh para perwira Maksudmu Pertanyaan Kitu Menggung itu terputus Kalau Kitu Menggung Reksaniti memerlukannya untuk bekal penugasan Kitu Menggung di perambanan Aku akan memanggil mereka atau salah seorang dari mereka Kau jangan seperti orang gila Kirangga, aku bersungguh-sungguh Aku bukan orang semacam yang kau duga Dahi Kirangga mulai berkerut Ia melihat kesungguhan kata-kata Kitu Menggung yang agaknya menjadi marah Tetapi Kitu Menggung mencari keduanya Sudah aku katakan Adiknya, seorang anak muda sedang mencarinya Ia tidak tahu di mana kakak perempuannya tinggal Ia tidak tahu apa kerja kakak perempuannya di kota raja Dari rumahnya perempuan itu minta izin untuk berdagang Tetapi menurut Kirangga, agaknya ia telah terjun ke jalan sesat Jadi, anak muda itu sekarang tinggal di rumahku Kirangga itu menjadi pucat Ia melihat Kitu Menggung benar-benar marah Kemarahan Kitu Menggung akan dapat berpengaruh atas kedudukannya Dengan nada berat Kitu Menggung itu pun kemudian berkata Kirangga Marilah, aku ajak Kirangga menemui anak itu Maksud Kitu Menggung Reksaniti Katakan kepadanya Apa yang kau ketahui tentang Niyati Tetapi, aku tidak ingin mendengar Kirangga membantah Dan berusaha mengelak dan ingkar Apakah aku harus mengatakan apa adanya kepada anak muda itu? Ia, apakah lidahku mampu untuk mengucapkannya? Kau harus mengatakan kepadanya Tetapi jika yang kau katakan itu tidak benar Maka kau akan dapat dituduh mengfintah Aku tidak mengfitnah, Kitu Menggung Aku berkata sebenarnya Aku sendiri pernah membawa kedua-duanya bersama seorang kawanku Seorang saudagar yang kaya raya Karena itu, ikut aku sekarang ke rumahku Tetapi bukankah Kitu Menggung sudah pulang? Ia tidak akan menungguimu selama kau ada di rumahku Kirangga tidak dapat mengelak lagi Ia pun harus ikut bersama Kitu Menggung Reksaniti ke rumahnya Di sepanjang jalan, jantung Kirangga terasa berdentangan Ia tidak mengira bahwa ia akan dihadapkan pada satu pekerjaan yang akan sangat membebani perasaannya Tetapi ia harus melakukannya Sebenarnya lah, ketika Kirangga itu kemudian duduk di peringgitan rumah Kitu Menggung Nyitu Menggung Reksaniti hanya menerimanya serta mengucapkan selamat datang Kemudian Nyitu Menggung itu meninggalkannya untuk menyiapkan hidangan bagi tamunya Wikan yang sedang berada di belakang merasa terkejut ketika ia dipanggil oleh Kitu Menggung Reksaniti Untuk ikut menemui seorang tamu di peringgitan Wikan, berkata Kitu Menggung dengan suara yang berat Kau akan menjadi seorang yang mempunyai tugas yang berat di daerah sebelah utara Prambanan Karena itu, kau harus mempersiapkan dirimu sebaik-baiknya Kau harus menjadi seorang yang tabah menghadapi tugas-tugas beratmu Mungkin bukan saja beban tugas bagi kewadaganmu Tetapi juga bagi perasaanmu Iya, Kitu Menggung, jawab Wikan sambil menundukkan kepalanya Kau harus berlatih untuk menerima kenyataan bagaimanapun pahitnya Mungkin karena tugas-tugasmu, tetapi juga permasalahan yang menyangkut pribadimu Kau harus membiasakan diri untuk menjalankan tugasmu dengan baik Tanpa terpengaruh oleh persoalan pribadimu Jantung Wikan menjadi berdebar-debar Ia merasakan sesuatu yang tidak sewajarnya Sekilas ia mencoba melihat Apakah ia telah melakukan kesalahan selama ia berada di rumah Kitu Menggung Reksaniti Apakah usahanya mencari kakak perempuannya tidak berkenan di hati Kitu Menggung Karena dianggap menghalangi tugas yang bakal dipikulnya Wikan, berkata Kitu Menggung Reksaniti kemudian Sebaiknya kau dengarkan keterangan kirangga yang menyangkut dirimu dan keluargamu Tetapi sekali lagi aku peringatkan Bahwa persoalan ini jangan mempengaruhimu dalam menjalankan kewajiban-kewajibanmu Wikan mengangkat wajahnya sejenak Namun kemudian ia pun segera menunduk lagi Wikan, berkata kirangga kemudian Apakah kau sudah siap mendengarkannya? Jantung Wikan berdebar semakin cepat Namun ia pun kemudian menjawab Sudah kirangga, aku sudah siap mendengarkannya Sebenarnya lah bahwa jantung kirangga pun berdebaran pula Tetapi ia tidak dapat mengelak lagi Ia harus mengatakannya kepada anak muda itu Wikan, suara kirangga bergetar Apakah kau sedang mencari kakak perempuanmu? Wikan pun mengangkat wajahnya pula Ia merasakan sepercik harapan untuk dapat menemukan kakak perempuannya Tetapi kemudian debar jantungnya terasa lagi Pesan Kitu menggung membuatnya menjadi gelisah Apakah sesuatu telah terjadi dengan Bokayu Wiati? Pertanyaan itu pun mulai menyentuh hatinya Anak muda, berkata kirangga Aku terpaksa mengatakan apa yang sebenarnya Kau harus berani menghadapi kenyataan tentang kakak perempuanmu itu Wikan tidak menjawab, tetapi darahnya serasa semakin cepat mengalir Aku tidak mempunyai kata-kata lain yang lebih lunak Wikan Aku minta maaf Agaknya kakakmu telah turun ke jalan simpang yang menyesatkannya Kirangga Suara Wikan pun terdengar parau Apakah maksud kirangga? Bahaya yang menerkam sebagian anak-anak perawan yang mencoba mencari jalan kehidupan di kota raja Kakak perempuanmu ingin cepat mendapatkan kesenangan di kota ini Sehingga kakak perempuanmu telah memilih jalan pintas bersama perempuan yang bernama Wandan Aku tidak tahu maksud kirangga Aku mohon kirangga mengatakannya dengan jelas Mulut kirangga justru menjadi semakin berat Untuk beberapa saat ia justru tidak mengucapkan sepatah kata pun meskipun bibirnya bergerak Yang kemudian menyahut adalah justru kitu menggung reksaniti Wikan Kakak perempuanmu telah memilih jalan sesat Kakak perempuan telah menuruni dunia hitam sebagai perempuan yang menjual dirinya Adalah dituar kembali nalarnya jika tiba-tiba saja Wikan itu menyahut Tidak Tidak mungkin Itu tidak mungkin kitu menggung Kakak perempuanku adalah seorang perempuan yang baik Yang tidak pernah melakukan perbuatan yang terlarang Maaf Wikan Kenyataan ini tentu satu kenyataan yang sangat pahit Tetapi seperti yang sudah aku katakan Kau harus berani menghadapi kenyataan ini Berkata kitu menggung dengan suara merendah Kami tidak mempunyai pilihan lain daripada mengatakan apa adanya Mungkin kau masih sempat merubah jalan kehidupan kakak perempuanmu itu Sehingga ia dapat kembali ke jalan yang benar Kiranga, suara Wikan meninggi Tolong, barangkali Kiranga dapat memerintahkan seseorang untuk membawaku kepadanya Tidak sekarang, Wikan Berkata Kiranga, aku ingin kau membuktikannya sendiri Jika kau datang ke rumahnya, maka ia akan dapat ingkar Jika demikian, maka kau akan dapat menuduh aku telah memfitnahnya Maksud Kiranga, besok malam ikutlah aku ke rumah Kitangara Seorang saudagar kaya Kau akan melihat perempuan yang bernama Wandan Dan Wiati ada di saha bersama beberapa orang perempuan yang lain Kitangara, saudagar kaya yang tidak terikat pada tatanan kehidupan itu Dapat berbuat apa saja sesuka hatinya Meskipun ia sudah mempunyai tiga orang istri yang masih tinggal bersamanya Sedangkan istrinya yang telah dicerai jumlahnya tidak terhitung lagi Besok malam ia akan memanggil kawan-kawan terdekat Untuk menyelenggarakan keramaian yang tidak genah ujung pangkalnya Kiranga juga diundang Bertanya Kitumenggung Reksaniti Aku mengenal Kitangara dengan baik Cobalah kau buktikan sendiri Wikan Tetapi ingat, kau jangan membuat kekisruhan di kota raja ini Agar kau tidak harus berurusan dengan para petugas yang menjaga ketertiban Rasa-rasanya Wikan tidak sabar lagi menunggu sampai esok malam Namun ia berusaha untuk menguasai perasaannya Bagaimanapun juga ia tidak dapat melupakan pesan gurunya Agar ia patuh kepada Kitumenggung Sebagaimana ia patuh kepada gurunya Baiklah Kiranga, berkata Kitumenggung kemudian Bawalah Wikan besok malam ke rumah saudagar kaya itu Baik, Kitumenggung Sekarang aku mohon diri Lalu katanya kepada Wikan Aku sekali lagi minta maaf kepadamu Wikan Tetapi sebagaimana pendapat Kitumenggung Aku merasa lebih baik berkata sejujurnya kepadamu Bagaimanapun juga kenyataan ini disembunyikan Namun pada suatu saat Kau dan keluargamu tentu akan mengetahuinya Menurut pendapatku Semakin cepat kau mengetahuinya Akibatnya tentu semakin baik Wikan memandang Kirariga itu dengan wajah yang tegang Namun Wikan masih mampu menguasai perasaannya Karena itu Maka ia pun masih juga menjawab dengan kata-kata yang sendat Terima kasih Kiranga Besok aku akan pergi bersama Kiranga Ketika Kiranga itu kemudian meninggalkan rumah Kitumenggung Maka Wikan masih duduk di pendapat bersama Kitumenggung Dengan nada dalam Wikan itu pun berkata Kitumenggung Jika benar apa yang dikatakan oleh Kiranga Maka aku sama sekali tidak pantas Untuk mengabdikan diri kepada Kitumenggung Aku merasa terpelanting ke dalam lumpur kenistaan Terseret oleh perilaku kakak perempuanku itu Tidak Wikan Kau tidak terpercik oleh kesalahannya Setelah beberapa hari kau disini dan setelah kita sering berbincang tentang banyak hal Aku yakin Bahwa kau justru akan membenci tingkah laku kakak perempuanmu itu Karena itu Aku tidak dapat menyalahkanmu Bagiku kau adalah kau dan kakak perempuan adalah pribadi yang berbeda Tetapi kami adalah telur sepetarangan Kitumenggung Kami dilahirkan oleh ibu dan ayah yang sama Tetapi kau tahu bahwa dari telur sepetarangan Kadang-kadang menetas seekor anak ayam yang berwarna putih Tetapi ada pula yang berwarna hitam Namun keberadaanku disini akan mengotori nama Kitumenggung Orang-orang yang mengenal kakak perempuanku seperti Kiranga Akan memandangku seorang dari antara orang-orang yang nista Keberadaanku disini tentu akan menodai nama baik Kitumenggung yang baru akan diwisuda Sudahlah Jangan berpikir macam-macam Bukankah kau belum membuktikan sendiri kata-kata Kiranga itu Petik 2 Wikan pun terdiam Ia memang masih harus menunggu untuk meyakinkan Apakah benar bokayunya terlempar ke dalam kehidupan yang redup untuk menjual dirinya Rasa-rasanya waktu berjalan lambat sekali Wikan hampir tidak telaten menunggu saat yang dijanjikan oleh Kiranga Di hari berikutnya sambil menunggu turunnya malam Maka Wikan telah mengerjakan apa saja yang dapat dilakukan untuk melupakan waktu Akhirnya malam pun turun pula Ternyata Kiranga tidak ingkar janji Ia pun datang ke rumah Kitumenggung Untuk membawanya pergi ke rumah Kisudagar Tangara Ketika Wikan akan berangkat ke rumah Kisudagar bersama Kiranga Maka Kitumenggung Reksaniti pun berpesan kepada Wikan Wikan Selama kau disini, oleh gurumu kau dititipkan kepadaku Kau ingat, bahwa gurumu minta aku membimbingmu Karena itu, kau harus menurut pesan-pesanku sebagaimana kau menurut pesan-pesan gurumu Ya, Kitumenggung Nah, di rumah Kitangara Kau jangan hanyut oleh arus perasaanmu seandainya kau benar melihat kakak perempuan ada disini Jika kau masih berniat untuk membersihkan namaku Kau jangan melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kericuhan Tetapi kau terbawa oleh arus perasaanmu dan berbuat sesuatu yang tidak sewajarnya Maka kau benar-benar akan melumuri namaku dengan lumpur Aku akan mengingatnya, Kitumenggung Demikianlah dengan jantung yang berdebaran Wikan mengikut Kiranga pergi ke rumah Kitangara Namun ternyata bahwa halaman rumah Kitangara nampak gelap Hanya ada sebuah lampu minyak di pendapa Sebuah lagi diserambi gandok sebelah kiri Dan sebuah lagi diserambi gandok sebelah kanan Tetapi dalam kemuraman cahaya lampu itu terdengar suara gamelan bertalu-talu Ketika mereka berdua memasuki regol halaman Dua orang laki-laki yang bertubuh tinggi Kekar serta wajah yang seram Menghentikan mereka Siapa? Bentak seorang di antara mereka Kiranga mendorong dahi orang yang bertanya itu sambil berkata Buka matamu Hei Apakah kau tidak mengenal aku? Oh Kiranga Desis orang itu sambil tergeser selangkah surut Namun kawannya yang seorang lagi bertanya Siapakah kawan Kiranga itu? Ini bukan kawanku Tetapi kemanakanku Ia berada dalam tanggung jawabku Orang yang bertanya itu mengangguk-angguk Sementara Kiranga berkata pula Ia seorang penari Aku ingin membuat teledek penari janggrung itu iri melihat tariannya Orang itu mengangguk-angguk Lalu katanya Silahkan Kiranga Apakah sudah banyak orang yang datang? Sudah Kiranga Nampaknya Kiranga hari ini datang agak lambat Persetan kau Kiranga pun kemudian mengajak Wikan memasuki halaman yang samar-samar oleh cahaya lampu di pendapa dan serambi gandok itu Dimana mereka bersukaria tanpa tatanan itu Kiranga Bertanya Wikan Kau dengar suara gamelannya Ia Di belakang Di belakang rumah induk Masih terdapat sebuah bangunan joglo sebesar pendapa itu Disanalah mereka menyelenggarakan keramaian sekedar untuk bersenang-senang itu Wikan rasa-rasanya menjadi tidak sabar lagi Namun Kiranga pun kemudian berdesis Kita duduk di belakang saja Bukankah kau sekedar ingin membuktikan Apakah Wiyati dan Wandan berada di sini? Wikan menganggung Ingat pesan Kitu Menggung Jangan berbuat apa-apa jika kau tidak ingin melumuri nama Kitu Menggung Reksaniti dengan lumpur Karena banyak orang yang tahu Bahwa kau tinggal di rumah Kitu Menggung itu Sejenak kemudian mereka melewati longkangan samping Dua orang petugas berjaga-jaga di longkangan itu Tetapi ketika mereka melihat Kiranga Maka mereka justru mengangguk hormat Kiranga ini agaknya sudah terbiasa berada di tempat ini Sehingga nampaknya ia bebas keluar masuk Sejenak kemudian Maka mereka pun telah memasuki halaman samping sebuah ruangan yang luas Mirip sebuah pendapa Namun letaknya justru di belakang bangunan induk rumah yang besar itu Dipendapat telah banyak orang yang duduk di atas tikar yang terbentang berkeliling Sedangkan di tengah-tengah terdapat beberapa orang penari janggrung Sedang menari bersama beberapa laki-laki yang ikut menari dengan kasarnya Mereka seakan-akan telah melupakan unggah-ungguh dan tata krama Mereka bahkan telah melupakan kedudukan mereka masing-masing Kiranga dengan diam-diam duduk di belakang deretan orang yang sudah menjadi agak mabuk Karena kebanyakan minum tuak Jaga perasaanmu, Wikan Wikan tidak menjawab Tetapi Wikan tidak melihat kakak perempuannya berada di antara para penari itu Kiranga yang agaknya mengetahui bahwa Wikan sedang memperhatikan beberapa orang perempuan Yang menari tanpa mengenal malu itu pun menggamitnya sambil berkata Wikan Kau lihat beberapa orang perempuan yang duduk di seberang para penari itu Beberapa orang perempuan yang duduk di antara beberapa orang laki-laki yang sudah mulai mabuk Sehingga tidak mampu mengekang tingkah lakunya sendiri itu Wikan mengerutkan dahinya Semula ia tidak melihat dalam keremangan cahaya lampu yang nampaknya memang disengaja itu Beberapa orang perempuan duduk bersama-sama dengan beberapa orang laki-laki dengan tingkah lakunya yang sangat tidak pantas Sejenak Wikan memperhatikan perempuan itu seorang demi seorang Perempuan yang tertawa-tawa dengan tingkah laku yang dibuat-buat Jantung Wikan seakan-akan berhenti berdetak ketika ia melihat Wiyati memang ada di antara mereka Sejenak Wikan justru mematung Namun kemudian Wikan itu pun bergeser setapak Dengan cepat Kiranga memegang lengannya sambil berkata Apa yang akan kau lakukan, Wikan? Aku akan menyeretnya keluar dari tempat terkutuk ini Kau tidak dapat melakukannya sekarang Aku tidak peduli Kau akan melanggar pesan Kitu Menggung Reksaniti Tetapi iya saudaraku Aku berhak melakukannya Kau akan melupakan kebaikan Kitu Menggung dengan melumuri wajahnya dengan lumpur yang paling kotor Kau sampai hati mencampakkan Kitu Menggung ke dalam kubangan yang paling pekat Tetapi, apa yang harus dikatakan oleh Kitu Menggung Reksaniti Jika persoalan ini sampai kepada para pemimpin di Mataram Bahwa salah seorang bawahan Kitu Menggung yang akan ditempatkan di Prambanan Telah mengamuk di tempat yang kotor ini Wikan, kau akan segera dicampakkan dari pencalonanmu Itu tidak apa-apa Karena kau memang sudah melakukannya dengan sengaja Tetapi Kitu Menggung pun tentu akan disingkirkan pula Tumenggung Dharma Kitri akan dikeluarkan dari penjara dan akan menduduki jabatan yang memang sangat diharapkannya itu Wikan menggeretakkan giginya Tetapi apa yang dikatakan oleh Kiranga itu masih sempat didengarnya Sehingga apapun yang bergejolak di dadanya Wikan berusaha untuk menahan diri Kiranga yang mengetahui Betapa Wikan menekan perasaannya itu pun berkata Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini sebelum jantungmu meledak Wikan tidak menjawab Tetapi ia pun segera bangkit berdiri Kiranga pun segera berdiri pula Keduanya pun segera melangkah meninggalkan tempat itu Di longkangan kedua orang yang bertugas itu mengangguk hormat Seorang di antara mereka bertanya Kenapa segera pergi Kiranga? Eh dan, uangku ketinggalan Bagaimana aku dapat ikut ngibing tanpa membawa uang? Nanti aku akan kembali Para petugas itu tidak bertanya lebih jauh Demikian pula para petugas di pintu regol halaman Mereka pun bertanya pula Kenapa Kiranga segera meninggalkan tempat itu? Sebagaimana jawabnya kepada para petugas di longkangan Maka Kiranga pun menjawab pula Uangku ketinggalan Tanpa uang aku tidak berarti apa-apa di tempat itu Sebenarnya lah bahwa Kiranga telah membawa Wikan kembali ke rumah Kitumenggung Reksaniti Ternyata Kitumenggung masih belum tidur Ia menjadi gelisah memikirkan Wikan yang dapat saja kehilangan kendali Kiranga dan Wikan itu telah ditemui oleh Kitumenggung di peringgitan Kiranga pun segera menceritakan apa yang telah mereka lihat di rumah Kitangara Perempuan yang bernama Wiati dan Wan dan itu memang berada di tempat terkutup itu Kiranga sudah sering pergi ke tempat itu Bertanya Kitumenggung Tidak terlalu sering, Kitumenggung Tetapi aku memang sekali-sekali pergi ke tempat ini Terima kasih atas sikapmu, Wikan, berkata Kitumenggung Kau masih mampu menahan dirimu Aku berjanji untuk memerintahkan seorang prajurit mengantarmu ke rumahnya esok Kiranga akan dapat memberikan ancar-ancar di mana kakak perempuanmu itu tinggal Sama sekali tidak di dekat alun-alun pungkuran, berkata Kiranga Aku mohon maaf Kitumenggung, berkata Wikan kemudian Besok aku mohon diri Aku akan pulang Hei, aku tidak pantas mengabdi kepada Kitumenggung Reksaniti Kakak perempuanku adalah sosok yang pantas dilemparkan ke tempat sampah Dengan demikian, jika aku berada di sini Maka sampah itu akan memercik kepada Kitumenggung pula Tidak, Wikan, aku akan membantumu membawa kakak perempuamun itu pulang kapan saja kau mau Tidak Kitumenggung, aku minta maaf Besok aku akan pulang Aku akan mengurus kakak perempuanku itu atas nama keluargaku Aku tidak ingin Kitumenggung terlibat dalam persoalan yang sangat memalukan ini Sebenarnya aku ingin memilahkan antara kau dan kakak perempuanmu Besok, jika segalanya sudah selesai, maka aku akan datang kembali Aku ingin kau memegang salah satu tugas yang penting di perambanan Ampun Kitumenggung Besok, jika aku sudah berhasil menjernihkan tatanan hidup keluargaku Aku akan datang menghadap Kitumenggung Ternyata Kitumenggung Reksaniti tidak dapat mencegah niat Wikan untuk pulang Keberadaan kakak perempuannya di tempat yang terkutuk itu telah membuat nalarnya menjadi buram Kiranga tidak dapat berbuat apa-apa Sebenarnya lah ia merasa menyesal, bahwa ia telah memberitahukan langsung kepada Wikan Apakah kerja kakak perempuannya di kota raja Tidak, Kiranga Aku justru berterima kasih kepada Kiranga Sehingga aku segera mengetahui tingkah laku kakak perempuanku itu Dengan demikian aku akan segera mengambil langkah-langkah yang perlu Kau akan mengatakan kepada ibumu Bertanya Kitumenggung Reksaniti Aku tidak mempunyai pilihan lain Ibumu akan sangat bersedih Tetapi itu lebih baik daripada tertunda-tunda Selama ini ibu berbangga terhadap Mbokayu Iyati Setiap kali Mbokayu mengirimkan sejumlah uang kepada ibu di rumah Sehingga keadaan ibu menjadi cerah kembali sepeninggal ayah Selain dari Yuhuni, Mbokayu Iyati juga membuat ibu menjadi gembira Ibu merasa bahwa kedua anak perempuannya sudah mapan dan hidup berkecukupan Sementara aku dapat mengerjakan sawah yang ditinggalkan oleh ayah Sawah yang cukup luas, sehingga hasilnya pun cukup memadai Tetapi aku telah meninggalkan ibu untuk mengabdi kepada Mataram Ibu juga berharap agar aku dapat menjadi seorang priai Yang mempunyai hari depan lebih baik dari seorang petani Aku pun berpengharapan pula, bahwa aku akan dapat lebih banyak mengamalkan ilmu Yang telah aku pelajari di Mataram daripada di kampung halaman Tetapi jiwaku telah terpukul oleh tingkah laku kakak perempuanku Niat Wikan untuk pulang esok pagi telah bulat Ketika Kiranga minta diri, maka sekali lagi Wikan mengucapkan terima kasih kepadanya Di keesokan harinya, pagi-pagi sekali Wikan sudah siap Setelah minum minuman hangat dan makan beberapa potong makanan Maka Wikan pun benar-benar meninggalkan rumah Kitu Menggung Reksaniti Pada satu kesempatan aku akan menghadap Kitu Menggung lagi, berkata Wikan Kitu Menggung menepuk bahunya sambil berkata Kau menyimpan kemampuan yang tinggi Jangan kau sia-siakan Dengan mengabdi kepada Mataram Maka kemampuanmu itu akan lebih berarti bagi banyak orang Terima kasih atas kepercayaan Kitu Menggung Reksaniti Masih banyak kesempatan di hari-hari mendatang Kau sebaiknya menghadap kepada gurumu Mintalah pertimbangan kepadanya Oleh gurumu kau dititipkan kepadaku Baik, Kitu Menggung Demikianlah, maka Wikan pun meninggalkan rumah Kitu Menggung Reksaniti Beberapa saat kemudian, Wikan pun telah meninggalkan pintu gerbang kota raja Tempat yang menjanjikan banyak harapan kepada para pendatang Tetapi juga tempat yang banyak menelan korban dari mereka yang lengah Dan tidak berdaya menghadapi garangnya kehidupan serta godaan lahiriah Ketika ia meninggalkan rumah Kitu Menggung Wikan memang berniat untuk pergi menemui gurunya Tetapi tiba-tiba ia merasa malu Seperti ia merasa tidak pantas mengabdi di Mataram Dan bertugas sebagai seorang pejabat di lingkungan tugas Kitu Menggung Reksaniti Maka Wikan pun merasa tidak pantas menghadap gurunya Dan mengatakan apa yang telah dilakukan oleh kakak perempuannya Di perjalanan Wikan tidak menemui banyak hambatan Rasa-rasanya ia ingin terbang secepat burung Sri Gunting agar ia segera sampai ke rumah Namun Wikan tidak dapat menghindari kenyataan Bahwa ia harus berhenti untuk memberi kesempatan kudanya beristirahat Betapapun keinginannya mendesak untuk segera sampai di rumah Namun Wikan pun telah berhenti di sebuah kedai Kedai yang juga dapat memberikan makan dan minum bagi kudanya Wikan yang duduk di sudut kedai itu nampak gelisah Ketika pelayan kedai itu kemudian menghidangkan minuman dan makan yang dipesannya Wikan tidak sempat menghabiskannya Setelah kudanya cukup beristirahat Maka Wikan pun kemudian minta diri Dibayarnya harga minuman dan makan bagi dirinya dan bagi kudanya Ia masih saja nampak tergesa-gesa Ketika Wikan keluar dari pintu kedai Dituar sadarnya pundaknya telah menyentuh pundak seorang anak muda yang sedang memasuki kedai itu Ketika Wikan menyadarinya Maka ia pun segera minta maaf Agak tergesa-gesa kisana Maaf, aku tidak sengaja Anak muda itu memandanginya dengan sorot mata yang bagaikan menyala Dua orang kawannya, tiba-tiba saja sudah berdiri di depan dan di belakangnya Kau taruh di mana matamu, hei Geram anak muda yang tersentuh pundak Wikan itu Aku minta maaf Anak muda yang berpakaian rapi itu tertawa Kemudian katanya, berlutut di hadapanku jika kau minta maaf Jantung Wikan tergetar mendengar kata-kata itu Tetapi ia masih menahan diri Ia ingin segera meninggalkan tempat itu Sungguh aku tidak sengaja Kisanak Aku tergesa-gesa Ada persoalan keluarga yang harus segera aku selesaikan Persetan dengan urusan keluargamu Berjongkok Menyembah dan mohon ampun Jangan begitu Kisanak Aku sudah minta maaf Biarkan aku pergi Jangan membantah Apakah kau belum mengenal aku? Belum Kisanak Anak muda itu mengangguk-angguk Katanya Pantasku berani memandang wajahku Dengar Aku adalah anak seorang yang sangat berpengaruh di kademangan ini Ayah adalah seorang yang sangat kaya Hampir separoh dari jumlah Sawah yang ada di kademangan ini adalah milik ayahku Orang lain hanya bekerja upahan di sawah ayahku itu Wikan mengangguk-angguk Tetapi ia mulai menjadi muak atas tingkah laku anak muda itu Sementara itu anak muda itu pun berkata Karena itu Kau tidak dapat mengelak lagi Berjongkok dan mohon ampun kepadaku Wikan tidak segera menjawab Namun dua orang kawan anak muda itu yang berdiri di muka dan di belakang Wikan Bergeser semakin dekat Wikan merasa tangan orang yang berdiri di belakangnya itu mulai menekan pundaknya Wikan menarik nafas panjang Seakan-akan ia ingin mengendapkan perasaannya yang mulai bergejolak Sebenarnya Wikan tidak ingin perjalanannya pulang itu terhambat Tetapi nampaknya ia tidak mempunyai kesempatan untuk mengelakkan perselisihan Wikan pun kemudian berpaling kepada pelayan dan pemilik kedai itu Ia ingin pemilik kedai itu melerainya Tetapi agaknya pemilik kedai itu hanya dapat diam mematung Apalagi pelayan kedai itu Bahkan orang-orang yang sudah berada di dalam kedai itu pun sama sekali tidak berbuat apa-apa untuk melerai perselisihan yang timbul Aku harus mengatasinya sendiri Berkata Wikan di dalam hatinya Namun peristiwa ini akan dapat menghambat perjalananku Aku tidak tahu Seberapa tinggi ilmu anak-anak muda ini Jika ilmu mereka cukup tinggi Maka aku memerlukan waktu yang lama untuk mengatasinya Atau bahkan aku akan terkapar di halaman kedai ini Pingsan atau bahkan mati Tetapi agaknya Wikan tidak mempunyai pilihan lain Anak muda yang berdiri di belakangnya itu pun semakin menekan pundaknya Berjongkok, menyembah dan mohon maaf Geram orang yang berdiri di belakangnya Aku sudah minta maaf Berjongkok, kau dengar Apakah kau tuli Jangan memaksa Kisanak Hanya kepada raja di Mataram kita harus menyembah Atau kepada para adipati yang berkuasa di Kadipaten-Kadipaten Tidak kepada orang-orang kaya yang mempunyai tanah hampir separoh tanah sekademangan Apalagi kepada anaknya Gila kau monyet buruk Bentak orang yang berdiri di depan Wikan Masih ada waktu bagimu untuk mohon ampun Berjongkok, menyembah dan mohon ampun Sebenarnya lah bahwa hati Wikan sendiri sedang gelap Karena itu, ia tidak dapat menyebarkan dirinya lagi Sikap ketiga orang anak muda itu sudah keterlaluan baginya Karena itu, maka Wikan pun mengeram Minggir atau aku dorong kalian Anak iblis, bentak orang yang disebut anak seorang pemilik tanah separoh dari tanah kademangan itu Kau berani mengancam kami Bukan salahku, aku sudah minta maaf jika aku dianggap bersalah Hanya karena aku menyentuh tubuhmu dengan pundaku tanpa aku sengaja Adalah di luar dugaan Anak muda yang berdiri di depan Wikan itu pun tiba-tiba mengajunkan tinjunya Mengarah ke perut Wikan Dengan gerak naluriah, Wikan menangkis pukulan itu Namun kemudian hampir dituar sadarnya pula Wikan mendorong anak muda yang berdiri di depannya itu Ternyata dorongan Wikan cukup kuat Anak muda itu terpelanting dari tangga kedai dan jatuh terlentang di halaman Wikan tidak mempunyai pilihan lain Ia harus bergerak cepat untuk menghindari serangan orang yang berdiri di belakangnya Serta anak muda yang mengaku anak pemilik tanah yang sangat luas itu Dengan cepat Wikan pun meloncat ke halaman Melangkai orang yang jatuh terlentang dan berusaha untuk bangkit itu Kedua orang anak muda yang lain pun segera menyusulnya turun ke halaman Dengan wajah yang merah anak muda yang mengaku anak pemilik tanah yang sangat luas itu pun menggeram Kau kira kau siapa? Hei! Hanya orang-orang gila yang berani menentangku Tanah di sekitar pedukuhan ini adalah tanahku Jika kau keluar dari pedukuhan ini Kau akan melewati tanahku Aku dapat berbuat apa saja di atas tanahku sendiri Tetapi tanahmu ini terletak di dalam satu negeri yang mempunyai tatanan Yang mempunyai pageran Ayahmu bukan seorang kepala tanah perdikan Bukan pula seorang demang atau bahkan bekel Ayahmu adalah seorang yang kaya Yang mempergunakan kekayaannya untuk membeli kekuasaan Namun kekuasaannya tidak akan dapat melampaui pageran bumi mataram Persetan dengan pageran Apa yang dikatakan oleh ayahku adalah pageran di sini Tidak, biarlah orang-orang yang terpercikt oleh kekayaan ayahmu mengakuinya Tetapi aku tidak Dalam pada itu, beberapa orang sudah mulai berkerumun Mereka memang merasa heran Bahwa seseorang telah berani menentang anak seorang yang kaya raya Yang memiliki tanah hampir separoh tanah kademangan Bahkan kidemang sendiri tidak berani menentang kemauannya Karena dengan uangnya orang itu dapat berbuat apa saja yang dikehendakinya Anak muda itu tentu tidak tahu Dengan siapa ia berhadapan Desis seseorang Namun orang yang disebelahnya menyahut Tadi anak penguasa tanah itu sudah mengatakan tentang dirinya Tetapi anak muda tentu asing di sini Sehingga ia tidak mengetahui seberapa besar kuasanya Kawan bicaranya mengangguk-angguk Sementara itu, Wikan sudah siap untuk menghadapi ketiga orang anak muda Yang memang belum dikenalnya itu Karena Wikan belum mengenal tataran kemampuan mereka Maka, Wikan pun cukup berhati-hati Dalam pada itu, ketiga orang anak muda itu mulai bergerak Orang yang terpelanting jatuh itu pun menggeram Aku akan membuatmu menjadi pangewan ewan Wikan tidak menjawab Tetapi ia mempersiapkan diri sebaiknya Ternyata ketiga orang anak muda itu pun segera memencar Mereka menghadapi Wikan dari tiga arah yang berbeda Hati-hatilah, berkata anak penguasa tanah itu Anak ini merasa memiliki bekal ilmu yang tinggi Sehingga ia berani menantang kuasaku di sini Mungkin ia memang berbekal ilmu Tetapi mungkin hanya mulutnya sajalah yang terlalu besar untuk menyombongkan diri Jangan cemas, sahut seorang kawannya Aku akan menjerat lehernya dan menuntunnya seperti seekor kerbau keliling padukuhan ini Kawannya yang lain tertawa sambil berkata Kita jadikan anak ini ledek munyuk Ia harus menari seperti seekor kera dengan iringan dua buah terbang Wikan sama sekali tidak menyahut Tetapi hatinya yang sedang kalut itu menjadi semakin kalut Karena itu, maka Wikan tidak menunggu lebih lama lagi Ketika ketiga orang anak muda itu masih bergerak melingkarinya Maka tiba-tiba saja Wikan merendah dan menyapu kaki anak muda yang mengaku anak penguasa tanah itu Gerak Wikan yang tidak terduga itu tidak mampu dihindari oleh lawannya Demikian kaki Wikan menyapu kakinya Maka ia pun segera jatuh terlentang Wikan tidak menyianyiakan kesempatan itu Ia sadar, bahwa anak muda itu adalah panutan dari kedua orang kawannya yang lain Jika anak muda itu dapat ditundukkannya Maka yang lain pun akan segera tunduk pula Karena itu, maka dengan cepat Wikan berguling Kakinya terangkat tinggi Sejenak kemudian tumitnya pun telah mengenai dada anak muda itu Terdengar anak muda itu mengadu Namun ternyata Wikan tidak sempat menyerangnya lagi Kedua orang kawannya telah berloncatan menyerang Wikan yang dengan cepat meloncat bangkit Wikan meloncat surut mengambil jarak Namun kedua orang anak muda itu memburunya Seorang di antara mereka melenting sambil memutar tubuhnya Kakinya menebas mendatar mengarah ke kening Tetapi Wikan dengan cepat merendahkan kepalanya Sehingga kaki yang menyambar keningnya itu terayun tanpa menyentuhnya Dalam pada itu, yang seorang tidak tinggal diam Tubuhnya bagaikan meluncur dengan derasnya Kakinya terjulur menyamping mengarah ke punggung Wikan Tetapi Wikan seakan-akan mempunyai mata di tengkuknya Dengan cepat ia meloncat menghindari serangan itu Bahkan demikian kaki anak muda yang tidak mengenai sasarannya itu menyentuh tanah Maka Wikan telah memutar tubuhnya sambil mengayunkan kakinya Demikian cepatnya Sehingga anak muda itu tidak sempat mengelakannya ketika kaki itu menyambar dadanya Orang itu terdorong beberapa langkah Kemudian jatuh berguling di tanah Anak muda itu berusaha untuk dengan cepat bangkit Sehingga sejenak kemudian Ketiga orang anak muda itu pun telah siap mengelilingi Wikan untuk menyerang dari arah yang berbeda Namun ketiganya tidak lagi setegar pada saat perkelahian itu mulai Anak penguasa tanah itu setiap kali harus merabah dadanya yang sakit serta nafasnya yang tertahan-tahan Sementara itu, kawannya pun merasakan seakan-akan tulang-tulang iganya menjadi retak Sedangkan yang seorang lagi lambungnya menjadi sangat nyeri Bahkan terasa ia menjadi muak-muak seperti akan muntah Anak iblis, geram anak muda yang merasa dirinya anak penguasa tanah yang kaya raya itu Wikan yang ingin segera pulang itu tidak memberi banyak waktu Beberapa saat kemudian, perkelahian pun telah terjadi Semakin lama semakin seru Namun semakin nampak betapa ketiga orang anak muda yang berkelahi melawan Wikan itu mengalami kesulitan Dalam pada itu, selagi ketiga orang anak muda itu berkelahi Seorang yang melihatnya, telah berlari-lari ke rumah anak muda yang mengaku anak penguasa tanah itu Ia ingin mendapat pujian atau bahkan hadiah beberapa keping uang Anak itu pun langsung memberitahukan kepada penguasa tanah itu Bahwa anaknya telah diserang oleh seorang anak muda yang tidak dikenal Dengan tergesa-gesa penguasa tanah itu pun memerintahkan dua orang pengawalnya terbaik Untuk ikut bersamanya pergi ke kedai yang menurut laporan yang diterimanya Anaknya tengah mengalami kesulitan di tempat itu Dalam pada itu, perkelahian pun tidak berlangsung terlalu lama Wikan ingin segera pergi meninggalkan tempat itu Karena itu, maka ia pun berusaha untuk menyelesaikan perkelahian itu secepatnya Bersambung ke jilid empat